Nah lalu ini surat keluar yang ditujukan untuk eksternal, keluar ya, yang dikeluar syambilannya. Disitu ada jumlahnya ada 36 surat, surat keterangannya ada 7, terdiri dari aktiv organisasi sama berkelakuan baik, itu angka-angka itu jumlah suratnya ya, permohonan, ada permohonan izin kegiatan, pencairan dana, surat tugas penyitia, izin kunjungan, surat tugas pemateri, publikasi, sarana dan prasarana. Terus ada undangan, undangan pemateri sama undangan kegiatan, pemberitahuan atau PB, ini yang ditujukan Ketua Lembaga Dawa Fakultas, terus cuti organisasi, permohonan izin cuti. Nah itu bisa dilihat juga nomor-nomornya ada 4 sampai 5, 20 sampai 8, 30 sampai 41, lalu 45, 48 sampai 49, terus 53 sampai 62. Nah jumlah surat, ini nomor-nomor suratnya ya, kalau jumlah suratnya itu, keseluruhannya itu, ini selama satu periode, ada 77 surat. Nah 77 surat ini terdiri, mau terdiri sih, lebih ke penomorannya itu cuma sampai 062, soalnya ada beberapa surat yang nomornya sama. Pertama, surat nomor 24 itu nomornya sama, terus, tadi isinya beda itu, surat nomor 045 itu ada 15 surat, itu surat dari yang dikeluarkan oleh Departemen. Terus, cuma dua itu aja, nomor 24 sama nomor 45. Nah, sisanya, tiga surat ada yang tidak direkapitulasi, itu surat nomor 46, 47 sama 57. 46 sama 47 itu, palingnya enggak ada, cuma nomornya ada, tapi penomoran, kode di penomorannya itu beda enggak sesuai sama SPP surat. Terus kalau yang untuk surat 57 itu, memang enggak ada sama sekali suratnya, enggak ada di folder G-Drive surat keluar. Oke, boleh dilanjutin. Ini untuk dokumentasi surat keluarnya ya, di drive ini. Terus, rekap surat masuk. Nah, surat masuk ini cuma ada sembilan jumlahnya. Yang pertama itu, surat dari bidang hubungan masyarakat DKM Ulu Elmi dari Universitas Pasendan. Itu untuk kegiatan studi komparatif atau sukom, itu perangkatannya Ahad 1 Maret 2020. Itu waktu termenang pertama. Lalu, yang kedua, ada surat dari Pusat Komunikasi Daerah Forum Silator Rami, LDK Keluarga Mahasiswa Islam Libat Supraksual Politeknik SDTT Bandung. Ini undangan ini. Kegiatannya itu, rapat pimpinan daerah. Tapi kemarin disebutnya itu rapi muda. Itu ada tiga hari, Jumat, Sabtu, sama Minggu. Boleh dilanjutin? Terus berikutnya, itu dari Rahani Ismail Kulatul Azzam, dari Fakultas Keperawatan, dari UNPA juga. Kegiatannya itu, Musyalahara Besar, Rahi Kulatul Azzam, 2020. Selasanya dua hari. Itu minggu, eh, tiga hari, deng. Minggu di 29 November. Terus Sabtu sampai Minggu, dari tanggal 5 sampai 6 Desember. Terus ada dari UA Kibrawidjaya. Kegiatannya itu, studi banding media dan kaderisasi. Pelaksananya ini hari Sabtu, 10 Oktober. Terus ada FSLDK Bandung Raya. Ini kegiatannya webinar fokus isu. Pelaksananya itu hari Kamis, 10 September. Ini memang makin nggak berurutan per bulannya. Terus AILA Indonesia. Kegiatannya itu webinar kompetensi fixal education. Pelaksananya hari Sabtu, 26 September kemarin. Boleh dilanjutin? Nah, ini tiga lagi. Dari tim Humas Inventra, dari Masil Sama IPB. Kegiatannya itu festival Inventra. Pelaksananya Sabtu sampai Minggu. Dari tanggal 21 sampai 22 November. Terus dari FSLDK Bandung Raya lagi. Kegiatannya itu gerakan subuh jamaah nasional. Pelaksananya ada dua hari Sabtu dan Ahad. Dari tanggal 26 September sampai 27 September. Yang terakhir ini BKI TIKOM Universitas Kejajaran. Ini kegiatannya Mabar Ex-Bakuhantan. Boleh dilanjutin? Nah, ini dokumentasi isu peserat masuk. Nah, tadi kan sebenarnya kalau di recap tadi kan ada sembilan kayak, tapi di folder G-Drive-nya cuma ada empat. Nah, sisanya itu, dia undangannya itu berupa broadcast di chat. Jadi, broadcast itu dikirim ke ketuanya atau yang bersangkutan nanti baru disebar ke pengurus siamanya. Jadi, nggak dicantumnya di folder G-Drive-nya. Cuma di recap aja. Tapi kalau di recap itu adalah si surat masuk yang di Excel G-Drive, dia ada. Oke, sekian itu. Ya, baik. Terima kasih, Filda, penyelesaiannya. Ya, mungkin tadi ditegaskan lagi ya. Untuk yang mungkin surat keluar, ada beberapa dari kelalaian kami sendiri, mungkin dari Biro Admin dan Keuangan, yang mungkin suratnya ada yang sama. Dari dua surat itu ada yang satu, yang nomor suratnya sama gitu. Nah, itu ada beberapa yang, dan belum ada yang ditelusuri selatnya ada yang hilang, belum dimasukkan ke G-Drive. Tapi overall semuanya, Alhamdulillah, sebagian besar sudah masuk. Oke, next. Selanjutnya ini ada Keuangan. Teman-teman juga bisa dicek nih akses LPG-nya. Kalau misalkan mau lihat, terus akses recap cash-nya juga bisa ada untuk semuanya. Jadi, transparansinya sudah kita terapkan. Nah, ini ada penjelasan dulu dari Sarah. Emang nggak, Sarah? Cek, Sarah ada? Iya, ada. Oke. Ini selanjutnya ada recap RAB sama recap RAB. Sarah, soalnya agak kecil, Sarah. Tidak. Selanjutnya ada recap RAB dan LPG. Yang pertama ini ada Dairing 1. Proker Dairing 1 ini ada Mart Awards, di mana mengajukan RAB sebesar Rp526.000 dan habis. Selanjutnya ada PIO. Selanjutnya ada PIO. Dari Biro PIO ini hanya mengajukan RAB sebesar Rp150.000 dan habis. Dan selanjutnya ada kadarisasi. Kadarisasi ini di MySummit doang. Mengajukan sebesar Rp50.000 dan habis. Selanjutnya di Shimet. Oh, nggak dikadarisasi ini ada Ahlan. Di mana Ahlan ini mengajukan RAB sebesar Rp4.610.000. dan hanya keluar Rp2.000.000 sekian. Dan sisa Rp3.800.000. Dan terima kasih juga ini kepada Departemen Kadarisasi, di mana bisa mengefisiensi anggaran yang broker kadarisasi laksanakan. Selanjutnya ada Shimet. Di mana Shimet ini mengajukan RAB di broker manajemen pengelolaan akun sebesar Rp165.000 dan habis. Selanjutnya. Selanjutnya masih di Shimet. Ini di broker Dracor memberikan giveaway dan mengajukan RAB sebesar... Yang tadi ini lanjutan yang tadi. Sebesar Rp400.000 sekian. Dan dari Rp400.000 sekian itu sisa Rp193.500. Terima kasih juga kepada Shire Media yang sudah mengefisiensi RAB se-efisiensi minimal nggak mungkin. Selanjutnya ada content creator yang tidak mengajukan RAB. Terus kemuslimahan juga tidak mengajukan RAB. Selanjutnya sama kegiatan berlangsung selanjutnya. Sejauh ada PTQ di mana prokernya ini juga kelas pembinaan Quran dan posting inspiratif juga tidak mengajukan RAB. Selanjutnya dari syari kajian riset dan data publik. Mengajukan RAB di broker Syamil Kongkow di bulan Mei dan Syamil Kongkow di bulan September dan Oktober. Dan berikut ini ajuan RAB-nya. Dan dari kegiatan syari kajian riset dan data publik ini habis ajuan anggarannya. Selanjutnya ada syari social event. Dari sosven ini bakteri desa mengeluarkan anggaran Rp300.000 dan habis. Selanjutnya juga di Syamil berbagi Rp500.000 dan habis. Pajajaran islamic fair marhaban Rp350.000 dan habis. Dan Pajajaran islamic fair webinar Rp450.000 dan habis. Selanjutnya. Dari jasmin dari beberapa broker jasmin yang mengajukan RAB hanya sekolah teh jasmin. Dengan ajuan dana ini Rp5.860.000, di ACC-nya Rp4.000.000 dan Rp4.000.000 ini habis. Selanjutnya komunikasi dan pelayanan umat dari broker-broker yang PPU laksanakan tidak mengajukan RAB. Selanjutnya juga Syamil Praner dari 3 broker Syamil Praner juga tidak mengajukan RAB. Selanjutnya. Kemudian ini dokumentasi database kepengurusan dimana ini ada RAB-RAB yang sudah dikumpulkan dari semua departemen dan biro. Selanjutnya. Nah ini berikut ini juga ada folder-folder LPG Syamil dari seluruh departemen dan biro yang sudah dikumpulkan sebelum LPG hari ini. Dan di sini juga LPG yang terlaksana dan tidak terlaksana sudah dikumpulkan oleh para kepala biro dan kepala departemen. Bisa dicek juga keseluruhannya di database kepengurusan Syamil di kesekretariatan. Selanjutnya. Sudah, Sarah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Sarah. Ya itu teman-teman mungkin dari RAB itu juga kami mengucapkan terima kasih banyak sudah menggunakan dan mengajukan yang penting-pentingnya saja. Dan karena pandemi juga mungkin kebanyakan kebutuhan dari pemateri saja. Terus yang kerjaan-kerana online yang lain ada yang tidak membutuhkan anggaran dan ada juga yang memakai uang pendaftaran. Atau juga uang dari masing-masing departemen yang tulunan dari sebelumnya. Itu makasih banyak. Dan makasih juga Ahlan yang tadi ngajuinya banyak terus diaksesinya cuma segitu. Karena waktu itu emang lagi diolah banget keuangannya. Dan yang waktu itu bayar dikasih juga masih sedikit. Tapi Alhamdulillah malah jadi surplus gitu. Wah, Allah Akbar, makasih. Terus, oke lanjut. Ini juga bentuk database kepengurusan. Jadi mungkin ini bisa dilihat lagi ya nanti ke depannya. Buat kepengurusan yang selanjutnya bisa tanya-tanya gimana folder-foldernya terus rekap-rekapannya. Ini salah satu contoh untuk memonitoring. Kalau masuk keuangan tiap departemen. Ada yang dari uang kasnya, ada di rincian. Tapi lebih ke yang kepengurusan yang lebih uang kas yang RAB-nya juga nggak semuanya terpakai. Tapi setengahnya kita bisa mengontrol. Dan ini semua bisa diakses oleh para-para segben, masing-masing segben departemen yang diamanahi. Jadi bisa setiap, kapan aja di-chat gitu. Ini juga bisa dilihat ya di foldernya masing-masing, di departemen masing-masing foldernya. Nah, ini juga bentuk dari mengolah kalau masuk keuangan. Dan dimana waktu sebelumnya juga waktu awal-awal sudah dibentuk alur pengajuan kasnya seperti ini. Alhamdulillah semuanya mengikuti alur dan tertip. Makasih banyak kerjasamanya buat semua departemen dan biro. Oke, ini selanjutnya. Ini juga bentuk wujud dari mengolah kalau masuk keuangan sampai sendiri. Dimana kita bisa lihat ya dari tangga pemasukan awal. Ini teman-teman bisa langsung akses ya di link yang tadi. Maka bisa dicek kapan aja. Ini langsung next aja ya. Ini yang awal-awal karena ini masih bentuk perkenalan nih. Waktu Syamil awal nih waktu kerjaan-jalan. Jalan-jalan. Ya, ada apa di pesantin apa gitu. Lupa. Nah, itu bentuk dari perkenalan dari Syamil sendiri. First meet-nya. Terus ini juga udah mulai nih tadi yang pemasukan-pemasukan uang. Dari tahun lalu ada yang dikasih langsung ke LKAS. Terus juga ini udah mulai pemasukan-pemasukan tadi ya. Yang sambil uang, sambil kongkol, setelah macem. Ini Ahlan juga. Bisa dibaca masing-masingnya teman-teman. Terus ini juga semua nih ada pemasukan pengeluarannya. Sampailah di akhir, itu terakhir. Alhamdulillah masih terkumpul 10.508.199.000. Kenapa kok ganjil? Ini ada pemasukan dari Ahlan. Makasih banyak. Nah, mungkin ini juga pemasukannya akan berkurang. Dan nanti mau dipinjem juga dari Plenar. Terus juga dari Rekap. Nah, dari Rekap ini ada nih uang-uang yang lebih dari teman-teman nih. Karena kan awal tuh kita sepakatnya 100 ribu ya. Tapi karena pandemi, untuk keringanan dan kemungkinan juga prokernya nggak banyak ngeluarin uang kalau misalnya dibandingkan yang offline. Jadi, dikurangin 70 ribunya. Namun, ada beberapa teman-teman yang udah bayar, udah lunas sampai 100 ribu gitu. Nah, ini kelebihan-kelebihan tiap teman-teman. Ini beda-beda. Jadi, dikembalikan ke masing-masing yang punya uangnya. Apakah mau dikasih. Ini ada beberapa yang udah konfirmasi. Apakah mau dikasih lebihnya itu untuk kas atau untuk mau diambil itu mangga diserahkan ke yang punya keuangannya. Jadi, kemungkinan kalau misalnya teman-teman yang mau diambil, dari total tadi 10 juta mungkin nanti akan berkurang. Dari teman-teman yang ngambil uang kas ini. Ini bisa dilihat ya. Dan, barok Allah, alhamdulillah. Ini untuk yang satu dan masing keuangan, lunas semua. Allah akbar. Sama Jasmine dan KPU juga nih. Alhamdulillah. Semuanya lunas, bayar. Bahkan ada yang lebih juga gitu. Yang kurang-kurangnya ini dari teman-teman yang lain. Yang mungkin mau di follow up, silahkan. Kita juga nggak bisa memaksain. Karena mungkin kondisi pandemi ini berbeda perbedaan keuangan, perbedaan kondisi keuangan. Jadi, kita juga tidak bisa memaksakan. Oke, lanjut. For all information. Jadi, kita awal keperlumusan waktu itu memakai email ini. Ini sebenarnya email akunsan.tv namanya. Nah, itu tadi ya berkas-bekas Shamel 2020 di situ semua. Dan, udah penyimpanannya segini nih. Nah, alhamdulillah. Baru banget tadi deket-deket ini hari ini. Bahkan, ini udah email udah dibulihkan. Ini ada berkas Shamel 2019 yang tahun lalu. Dan, ini penyimpanannya masih banyak nih. Mungkin nanti kalau misalkan ke pengurusan yang akan datang, Mangga mau dipakai ini dulu. Buat bekas-bekas database yang lain Mangga. Tapi, ini juga bisa diakses buat contoh-contoh semua format suratnya yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, ini dokumentasi dan apresiasi. Ini terakhir. Mungkin, makasih banyak buat teman-teman segmen Shamel yang setiap dapat teman. Makasih banyak udah kerjasamanya semua. Ini grup yang ya segala koordinasi ya di sini. Apresiasi banget. Ya, terima kasih lah. Pokoknya, udah berkat kalian juga. Kita bisa merekap semua dengan rapih gitu kerjasamanya. Ini juga bentuk-bentuk pengumuman. Apa, benar-benar grupnya dipakai untuk menaruh notes. Kayak gitu ya. Terus juga, bukti-bukti transfer semua ada di album. Baik itu mau jaket, mau kas. Jadi, bisa kita lihat semua. Kalau yang atas namanya beda-beda, bisa langsung dinamain di sana. Ini juga bentuk sedikit dokumentasi. Kita kumpulan biro sama kumpulan segben. Ini bentuk grup dari Belori Masyarakat dan Keuangan sendiri. Ada dua grup di sini. Kita waktu itu awal ke pengurusan di line, terus pindah ke WhatsApp. Dan ini juga terima kasih banyak dari Anissa juga yang mungkin lagi gak hadir. Itu udah membantu di setengah ke pengurusan. Banyak banget effort yang diberikan. Terus juga sama tadi, Vika juga. Jadi, punya data Syamil, punya database yang lain. Waktu itu pas awal-awal udah dibenahi oleh dia. Semoga jadi amal jariah buat mereka juga. Dan buat kita semua ini yang masih teman-teman yang di sini udah tadi ngumumin ya. Oke, selesai. Terima kasih banyak. Terus aku mengelolaan kasir buat teman-teman. Nah, ini ada ajuan pengambahan uang. Mangga dicatat linknya. Nanti bisa disetat lagi. Mau teman-teman tadi kan mungkin ada ya yang ngejalanin prokot, tapi ternyata sempat nalangin pakai uang sendiri gitu. Nah, mau diganti, Mangga. Nanti bisa diisi linknya itu ya. Atau tadi, aku mau diambil ah kasnya yang lebih, Mangga. Itu bisa diklik linknya gitu. Tapi kalau misalnya mau diinfalkan ke Syamil, lebih baik. Jadi, amal jariah. Semoga. Amin. Oke, sekian dari tim kami, Biro Atusan dan Keuangan. Kalau nggak punya mohon maaf. Wabarakatuh kepada ya. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari administrasi. Oke, mungkin ada pertanyaan buat LPJ yang ini. Kalau tidak ada, karena kelihatannya rapih banget nih. Di awal udah rapih banget, jadi enak kelihatan. Terima kasih, TI. Ada berapa menit? Ada berapa menit, Mir? Ada lima menit, Kang. Oke, pertama, saya presensi banget ke teman-teman sekalian perlihatan dan keuangan. Keren banget. Ini lebih rapih dan sangat rapih kayaknya dari sebelum-sebelumnya. Cukup rapih database-nya dan juga alurnya enak banget. Dan juga tercatat semuanya. Alhamdulillah. Saya paling mau nanyain yang tadi, notulensi itu kan berarti enggak semuanya masuk. Itu memang dibebaskan atau kayak gimana. Terus yang kedua, terkait LPJ. Kan tadi sudah ada alur ya, sejak awal pengurusan sudah ada dan sudah disampaikan. Dan sudah disampaikan, Alhamdulillah tertib. Nah, untuk LPJ yang, kan sebetulnya untuk akhir kepengurusan sekarang juga, untuk LPJ ini bisa pakai LPJ yang sudah masuk sebelumnya. Karena dirasa memang sama formatnya. Nah, itu memang perjalanan pelaksanaan LPJ itu kayak gimana? Kan itu sudah ada alur LPJ itu harusnya sudah diserahkan seberapa lama setelah pelaksanaan acara ya? Kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih. Kak Riki yang sudah memberikan pertanyaannya. Coba jawab satu dulu ya. Tadi yang pertama itu, apa sih? Notulensi, terus? Notulensi ya? Sebenarnya nggak dibebaskan. Jadi, emang kita harapkan bisa kerjasamanya itu bentuk dari database juga. Bahkan nanti kepengurusan yang akan datang bisa melihat gitu. Oh, inilah bentuk notulensi-notulensi kita. Namun, mungkin juga kelalaian kami juga dari bidang administrasi keuangan yang belum banyak follow up atau dari pihak tech band masing-masing yang susah di follow up. Jadi, itu beberapa masalah-masalahnya. Nah, jadi hanya baru terekap yang lalu untuk yang APJ. Jadi, yang waktu awal APJ itu, suaranya ini nggak ya? Aman? Ada, ada. Ah, iya. Untuk yang APJ itu, saya waktu itu hanya mewajibkan untuk teman-teman yang ngajuin RAB aja. Karena kami butuh untuk follow up. Nah, waktu itu juga udah ada yang ngumpulin kayak KLDP, sosial kardisasi yang ngajuin-ngajuin awal. Dulu udah sempat dikumpulin. Dan itu di situ juga foldernya sama. Jadi, mereka juga nggak ngejain lagi udah di situ. Tapi untuk teman-teman tadi kan banyak ya yang ngajuin RAB. Jadi, mereka ngejainnya di akhir. Karena waktu itu saya tuntutannya hanya melihat LPJ yang RAB aja, yang ngajuin RAB buat close check. Oh, ini keuangannya yang dipakai, yang diajuin segini, yang oh dipakai semua, atau oh ada yang lebih kayak gitu, Kang. Apa? Siap, siap. Oke. Oke. Terima kasih jawabannya. Paling kalau kayak gitu juga, ini nggak tahu ya, mungkin Mas Hadul juga, karena LPJ ini juga bakal dipakai untuk, untuk biasanya memang dipakai untuk evaluasi, baik tengah ataupun akhir pengungsan, akan lebih ringan dan lebih mudah, mungkin bisa sejak setelah acara selesai. Karena biasanya memang seperti itu. Nah, jadi mungkin nanti nggak hanya yang untuk ada RAB, tapi juga yang selain ada RAB, juga tetap ada alur itu, untuk berlaku untuk alur itu. Untuk memudahkan, sebetulnya. Memudahkan, termasuk memudahkan sekretas juga nanti. Karena kan kemarin kerasa barangkali ya, kalau misalnya memang mendadak, repot gitu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Kerja-kerja. Itu aja, Kang Amir. Terima kasih banyak, Kang. Mungkin itu masuk ke depannya ya, jadi penyelan LPJ-nya nggak harus yang RAB, tapi yang udah terlaksana juga. Jadi sekarang ini cicil. Ya, bisa jadi catatan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kang Riki. Mungkin ada lagi, masih ada waktu. Oke, berarti tidak ada. Terima kasih, Teif, dan teman-teman yang sudah mempunyai LPJ-nya. Sangat rapih untuk membuka, jadi bikin semangat departemen-departemen yang lainnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke LPJ dari Biro PIO. Yang akan dibawakan oleh Teh Parah dan Kang Anwar. Mangga. Kalau bisa lebih dipersingkat, mengingat waktu juga, mungkin akan lebih baik. Terima kasih. Mangga. Oke, Amir. Terima kasih. Waktunya 15 menit ya? Iya, Teh. Oke. Boleh mungkin Anwar, share screen dulu. Oke, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan, kami dari Biro Pengembangan Internal dan Organisasi, Syamil Unat 2020, akan memaparkan apa yang telah kita usahakan selama setahun kebelakang sesuai dengan tupoksi dari PIO itu sendiri, sesuai dengan namanya. PIO itu mainnya di internal. Jadi, semua program yang akan kita jelaskan nanti akan mengarah kepada sasarannya. Oh ya. Ya, tolong diingetin aja ya, Amir. Kalau sudah mendekati wakilnya. Jadi, kalau misalkan di Biro PIO itu sendiri, sesuai dengan namanya, programnya akan mengarah semua sasarannya ke internal pengurus Syamil di Syamil 2020. Nah, ada beberapa program, ada beberapa program yang kita usahakan kemarin, cuman beberapa program yang emang sesuai dengan rancangan awal kepengurusan dan ada beberapa juga yang emang baru ada ketika di pertengahan kepengurusan karena mengingat kondisi kita sekarang ya, kondisi pandemi COVID yang membuat kita terpisah jarak sejauh dan akhirnya banyak program-program yang harus menyesuaikan dengan keadaan. Oke, lanjut dulu kali ya. Jadi, program yang udah kita jalanin itu yang pertama, pertama banget, Alhamdulillah, yang udah kita ikutin barang-barang di awal kepengurusan itu ada Syamil Ngarjung atau Syarung. Nah, ini Alhamdulillah bisa terlaksana sebelum pandemi nih. Jadi, ini aku bersyukur banget karena di Syarung ini kita udah sempat tatap muka sebelum kita tahu pandemi COVID akan menyerang. Jadi, lanjut luar. Nah, di Syarung ini sesuai dengan namanya Syamil Ngarjung, itu kita di sana kegiatannya lebih ke saling mengenal satu sama klien kali ya. First meet dan satu framing terkait arah gerak Syamil ke depannya. Nah, ini bisa dilihat timeline dari Syarung itu sendiri ada peracara, hari pelaksanaannya dan setelah acara, peracaranya itu mungkin lebih ke publikasi peserta, terus persiapan dari panitia itu sendiri. Dan, Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Inti Syamil yang awal-awal PIO belum ada anak-anaknya ya. Jadi, Syarung ini dipanitiakan oleh Inti-Inti Syamil sebanyak 27 orang. Hari pelaksanaannya itu di tanggal 22 sampai 23 Februari 2020 di Pesantren Al-Munawaruh, Tanjung Sari. Terus, setelah acaranya itu Alhamdulillah, bisa ada publikasi, dokumentasinya bisa dilihat langsung di IG Curahan Kolaboratif. Nah, di situ ada video, sempat bikin video dokumentasinya juga, video dan foto, dan Alhamdulillah, kita udah bisa foto bareng di sana ya, walaupun belum secara keseluruhan dan itu jadi memori yang emang cukup mengesankan lah, cukup mengesankan di acara Syarung ini. Nah, terus, lanjut. Nah, ini panitianya yang hadir, ada 21 orang kalau dilihat dari kepengurusan Inti kemarin ya, karena ada beberapa yang emang bentrok sama acara lain. Terus, lanjut. Terus, publikasinya juga kalau kemarin itu karena kita belum mengarah ke IG Syamil yang ofisial, jadi lebih kepada publikasinya itu lebih ke personal chat ketika teman-teman calon pengurus itu mendaftar di wawancara. Jadi, di wawancara itu sekaligus ditanya apakah di tanggal 22 sampai 23 Februari sudah ada acara atau belum, karena kita sudah memberitahu dari jauh-jauh hari Alhamdulillahnya. Dan itu jadi, apa ya, jadi diagendain gitu sama mereka. Dan Alhamdulillah yang datang juga cukup banyak, kurang lebih ada 70 orang, kalau dilihat dari fotonya sih ada 55 orang. Cuma, seingat kami, ada banyak teman-teman yang duluan pulang, jadi lebih dari 55 orang, kami yakin lebih dari 55 orang. Dan kalau misalkan daftar hadir, daftar hadir itu sebenarnya ada, sebenarnya ada, cuman waktu itu masih dalam bentuk fisik kertas ya, masih dalam bentuk fisik kertas, dan akhirnya ketinggalan kayaknya disekre, disimpan di sekre Syamil, dan nggak ada yang ngambil, akhirnya kita nggak mencantumkan daftar hadir di LPG, karena kondisinya nggak memungkinkan. Jadi dikira-kira dari foto aja. Sama broadcastan di grup besar, di grup besar Syamil. Oke, lanjut. Nah, ini dari rancangan biaya program kerjanya, dialokasiinnya, Alhamdulillah itu ada pemasukannya dari uang kas Syamil juga, sama dari registrasi peserta, karena di situ kita peserta diminta untuk ikut patungan juga sebagai uang makan sama transportasi. jumlahnya itu ada Rp3.373.000. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari pencapaian indikator keberhasilan sendiri, yang pertama, indikatornya 50% pengurus mengikuti kegiatan. Alhamdulillah, kehadirannya hampir-hampir dikit lagi, hampir dikit lagi mencapai 50%. Dan belum tahu jumlah pastinya, karena tadi daftar hadirnya masih tertinggal di sekre kayaknya. Nah, terus pengurus Syamil saling mengenal satu sama lain. Nah, Alhamdulillah di acara Syarung ini, karena emang konten acaranya dibuat semenarik mungkin, dan sefleksibel mungkin, akhirnya kita juga bikin konten di mana kita harus menghafal nama teman-teman yang lain. Dan akhirnya beberapa pengurus tadi saling mengenal pada saat itu juga. Terus yang ketiga, mengunculkan kesan pertama yang baik terhadap Syamil 2020. Nah, itu Alhamdulillah, seingat kami waktu itu sempat ada sticky notes yang berisi harapan-harapan di Syamil ke depan yang seperti apa, tapi lagi-lagi tertinggal waktu itu di sekre, disimpannya kayaknya. Terus juga sempat dengar juga dari teman-teman peserta, kalau beberapa peserta juga menyampaikan kesannya setelah acara berlangsung. Ada yang bahkan bilang acara kayak gini harusnya disering-seringin aja, entah di pertengahan tahun atau di akhir tahun, cuma gara-gara pandemi akhirnya jadi tidak terlaksana lagi. Nah, terus yang kedua, kalau tadi di awal kepengurusan yang ini ada event rutinan yang dilaksanain sama PIO itu ada kajian internal atau kain. Nah, kalau di kain ini, Alhamdulillah terlaksana sebanyak lima kali, itu di bulan April, itu salah, tanggalnya, April, Mei, Agustus, Oktober, sama November. Harusnya, harusnya, kalau misalkan sesuai dengan rancangan program di awal itu, harusnya kita melaksanain sebanyak enam kali, tapi kodarullah akhirnya karena manajemen, waktu yang mungkin agak terbatas di persiapan dan lain sebagainya, akhirnya kita mentok sampai bulan November kemarin. Jadi, ada lima. Yang pertama itu temanya, antara akhirat dunia dan COVID-19. Nah, ini yang diisi sama Kang Shao Kahn. Terus, kain kedua itu, temanya Waimee, itu diisi sama Kang Ifham. Terus, kain ketiga, temanya manajemen waktu. Ini sekaligus di bonding internal Syamil, waktu itu bis manajemen waktunya bareng sama Kang Muntazar. Terus, kain empat, Oh Allah, Why Was Iber, itu sama Ustadz Fahri Khoiruddin. Kain kelima, itu tentang mapping yourself bareng sama Teh Farah Husnika. Terus, kalau misalkan kepanitiannya sendiri, itu sama. Ini masih dilaksanakan sama anggota PIO semuanya. Karena biasanya kalau di pembagian proker itu, setiap orang pegang satu, dua orang itu megang satu acara. Dan ketika pembagian jobdes itu semuanya ada bagiannya sendiri. Jadi, insya Allah dari Panitia, dari PIO saja sudah cukup. Terus, pesertanya. Kalau misalkan masalah peserta, itu bervariasi sih. Bervariasi dari kajian internal itu kadang bisa sampai banyak banget, sampai lebih dari empat puluhan. Kadang juga bisa sampai waktu itu yang paling banyak itu waktu di bis bundeng internal Syamil itu sampai tujuh puluhan, sempat nembus angka tujuh puluhan yang hadir di lewat Google Meet atau Zoom. Ya, jadi kehadirannya masih belum tercapai. Itu hanya sekitar 40 sampai 60 orang. Yang mana cuma 28 sampai 40 persen. Nah, kalau misalkan publikasinya itu, kita mencoba mengikhtiarkan berbagai sisi. Yang pertama itu dari grup besar lain. Terus, kita posting juga di Instagram internal yang curahan kolaboratif. Terus, yang ketiga broadcast grup kepala departemen. Jadi, kita juga minta tolong ke grup inti, ke kepala-kepala departemen untuk menyampaikan acara yang akan disanggarakan. Terus, lewat personal chat juga sempat waktu di awal-awal dari PIO kan megang satu-satu itu departemen ya. Masing-masing megang satu departemen. Akhirnya, coba lewat personal chat juga. Terus, yang kelima lewat grup departemen. Yang disampaikan langsung sama PJ bersangkutan. Terus, kalau misalkan biaya, biaya anggarannya itu, kita kepakai buat dua pemateri terakhir. Dua pemateri terakhir itu honornya, pokoknya jumlahnya sampai Rp350.000 dari uang kas. Nah, kalau misalkan pencapaian indikator dan evaluasinya, wah, 35 menit. Ya, yaudah deh. Ini ada banyak lagi, ada 9 broker. Ya, yaudah, intinya kalau misalkan indikator, masih beberapa yang belum tercapai dengan beberapa evaluasi. Dan dari kehadiran sendiri tadi sudah jelas ya, kurang tercapai. Lanjut. Yang ketiga itu Syamil Award. Nah, sesuai yang teman-teman tahu, Syamil Award itu bentuk apresiasi kita kepada kinerja pengurus Syamil. Dan Alhamdulillah terlaksana di bulan Maret, April, Mei, Agustus. Intinya semuanya sama, bentuknya penilaian dan pengumuman melalui grup besar maupun lewat acara bonding internal Syamil waktu itu. Terus lanjut. Ke publikasi juga sama, lewat grup besar lain dan Instagram. Targetnya ke seluruh pengurus. Terus sama ke panditiannya juga dari PIO. Nah, indikator terlaksananya itu terlaksana setiap satu bulan sekali. Akhirnya kurang tercapai karena maksimalnya kita waktu itu Syamil Award di Termin 1. Nah, terus 80 persen pengurus merasa puas dengan dianakan apresiasi ini kayaknya cuma bisa diukur dari responnya ketika di grup gitu. Cuma belum ada ukuran yang secara benar-benar terukur. Yang ketiga itu pengurus Syamil lebih terdorong memberikan yang terbaik. Oke, lanjut. Nah, emang enggak? Dilanjutkan sama Anwar. Oke, terima kasih, Farah. Atas paparannya. Di sini saya akan coba mempengarkan dari broker Pinter atau penjagaan internal. Jadi, Pinter ini adalah publika, adalah pengawasan kepada setiap internal yang ada di departemen masing-masing, baik berupa pengawasan amalan Yomi, terus pengawasan dari segi kinerja dari pengurus itu sendiri, terus yang ketiga dari reminder di grup besar. Nah, ini ada timeline penjaga internal, ada tiga yaitu peracara, persiapan konsep, pembuatan kesepakatan amalan Yomi, penentuan jadu reminder pada bulan Maret, yaitu pada perancangan broker di awal, terus di pertengahan dari bulan April sampai Desember yaitu pelaksanaan acara, yaitu pengisian from amalan Yomi, dan reminder routine di grup besar. Terus yang ketiga ada pos acara, yaitu berupa evaluasi penjagaan LPJ yang kemarin sudah dikerjakan. Selanjutnya ada targetan perserta, yaitu balik lagi ke seluruh pengurus internal Syamil, terus publikasinya melalui grup besar lain yang jumlah publikasinya itu tentatif atau berkali-kali, dan melalui Instagram yaitu dengan platform akun internalnya kolaboratif, curahan kolaboratif. Terus selanjutnya dari segi panitia, balik lagi, karena ini dilaksanakan oleh PIO, jadi panitianya dari anggota PIO semua, kesetujuan. Terus ada indikator ketercapaiannya, yang pertama itu ke internalan pengurus Syamil semakin terjaga dan capaiannya masih belum maksimal, karena dari beberapa anak yang dipejekkan disabat pertemuan juga masih harus memfollow up terus, jadi dari segi kinerjanya juga pasang surut seperti itu. Terus yang kedua, dari Ruhiyah Janja Sadia Pengurus yang terpenuhi, ini belum sempat mengadakan survei akhir terkait ukuran ini, karena juga berdasarkan dari apa yang sudah terjadi saat ini, yaitu pandemi, terus terkait jasa dia kan biasanya kita melakukan futsal atau badminton yang keluar, cuma memang belum bisa terlaksana, makanya belum bisa dicapai. Terus yang ketiga, ada 90 persen pengurus Syamil masih aktif dalam kegiatan Syamil. Dan ini alhamdulillah capai berdasarkan data yang telah dipaparkan sama KDPO-KDP pada saat rapat inti. Terus selanjutnya ada curahan kolaboratif, maka Farah dilanjut lagi. Nah, lalu curahan kolaboratif ini sendiri, sempat ada beberapa penyesuaian juga masalah teknisnya, karena di awal rancangan curah kolaboratif itu kita ingin lebih ke pendekatan personal dan cerita-cerita masalah secara langsung gitu ya, bertatap muka. Lanjut langsung ke share, eh, selanjutnya baru. Nah, jadi kalau di curah kolaboratif itu awalnya memang mau kita aktifkan lewat official akun lain, tapi melihat dari responsivitas lain sendiri sekarang ternyata udah mulai surut, akhirnya mau coba dimaksimalin lewat Instagram, dan mengingat juga nggak bisa tetap muka langsung kan. Akhirnya di curah kol ini sempat terlaksana, ada konten khusus terkait peningkatan motivasi dan masalah, kalau ada apa-apa baiknya diceritakan dan lain sebagainya, itu di bulan awal-awal Termin 1 itu ada, dan untuk selanjutnya itu lebih kepada pengelolaan akun dari Instagram curahan kolaboratif itu sendiri. Jadi lewat situ juga kita mengapresiasi, menyemangati, jadi lebih mencoba komunikatif lagi dengan pengurus-pengurus Syamil lewat akun Instagram. Makanya dari Mei sampai Desember itu publikasi konten. Terus, lanjut. Ini jenis publikasinya dari Instagram dan grup besar lain, terus 30% pengurus Syamil, terus sama ini juga penelitiannya langsung. Nah, kalau misalkan dilihat dari indikator keberhasilannya, kegiatan perselaksana dengan waktu tentatif, tercapai namun dengan penyesuaian teknis di lapangan kayak tadi. Terus, merasa terbantunya pengurus untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang ini, sepertinya tidak tercapai karena pendekatan personal masih kurang maksimal, karena adanya pandemik juga. Terus, 30% pengurus terbuka menceritakan baik masalah maupun bukan. Nah, ini sepertinya kurang tercapai karena pada akhirnya kita belum membuka sesi khusus untuk teman-teman Syamil cerita. Selanjutnya ada mentoring internal yang dipejekan sama Adam dan Syafa. Pada awalnya mentoring internal itu dipejekan oleh PIO, cuma karena emang ada beberapa kolaborasi juga dari ring satu, jadi mentoring internal ini di pertengahan lebih dipegang sama ring satu. Seperti itu, mungkin nanti dari ring satu bisa menyampaikan hasil dari keberjalanan mentoring internal ini. Yang pertama itu dari peracara, pengumpulan dan penyaringan data pengurus yang sudah atau belum mentoring itu pada bulan Maret sampai April lalu di pertengah. Hanya ada di bulan September sampai Desember, yaitu mengenai pembagian kelompok mentoring oleh ring satu dan pelaksanaan kegiatan mentoring. Karena ini balik lagi dipegang sama ring satu, jadi mungkin nanti penjelasannya bisa lebih lanjut oleh ring satu. Terus pos acara, yaitu penyerahan LPG dan evaluasi. Selanjutnya, ada dari targetan peserta, ini dari seluruh pengurus Syamil. Targetannya ada 80 pengurus Syamil yang telah mendapatkan kelompok mentoring. Cuma pada capaiannya ini hanya di bawah 80 persen. Karena kalau lihat dari laporan singkatnya sendiri, dari keberjalanan mentoring internal untuk IHWAN-nya sendiri, itu belum berjalan sama sekali, karena mungkin dari respon anak-anak dan dari mentornya sendiri yang kurang di follow up. Jadi, keberjalanan mentoring internal dari IHWAN ini belum berjalan dengan maksimal. Tapi yang AHWAT, Alhamdulillah, ada empat kelompok. Tiga kelompok itu dari Teh Fira, Teh Sumi, sama Teh Akilah, itu sudah berjalan, walaupun pada akhirnya pesertaannya tidak full, respon dari anaknya juga tidak terlalu baik. Tapi Alhamdulillah masih bisa berjalan. Dan yang satu lagi oleh Teh Afida, itu karena respon dari anak-anak di grup mentoring itu sendiri tidak disambut dengan baik. Jadi, mentoring untuk AHWAT yang sama Teh Afida itu tidak berjalan. Ini jenis publikasinya ada di grup departemen masing-masing, itu ada satu. Berjalan kok ini cuma satu grup saja yang enggak? Iya, berjalan. Yang tiga itu berjalan, yang satu tidak berjalan. Untuk yang AHWAT-nya ya. Terus yang kedua itu dari personal chat, masing-masing mentinya, itu tentatif publikasinya. Terus ini karena diiniasi juga sama ring satu, jadi panitianya ada 15 orang, ditambah 3 orang dari ring satu. Terus indikatornya bertambahnya ilmu para pengurus Syamil setelah mengikuti mentoring. Dan ini belum tercapai maksimal, karena memang mentoring itu sendiri juga belum berjalan dengan maksimal. Terus yang kedua ada, minimal 80% dari pengurus yang mendapatkan kelompok aktif mengikuti mentoring. Dan ini juga tidak tercapai, karena masih banyak kelompok yang belum aktif, meskipun sebagiannya sudah aktif, dan kelompoknya sudah ada. Selanjutnya ada Mabit, dan Mabit ini alhamdulillah belum bisa terlaksana, karena emang Mabit kan pada dasarnya kita dilaksanakan secara offline, jadi kita belum bisa melaksanakan Mabit ini. Karena perancangan di awal itu di bulan Mei sama bulan November. Jadi ada pandemi, jadi tidak bisa terlaksana. Terus selanjutnya ada bonding internal Syamil. Nah ini bonding internal Syamil itu adalah gabungan dari 3 prok yang ada di PIO, yaitu ada kajian internal Syamil Award sama bonding itu sendiri. Yang peracaranya itu di bulan Agustus, yaitu pengkotus ekam acara, penentuan tanggal, menghubungi penyisi acara, pembagian job desk, dan publikasi kegiatan. Lalu di acaranya tersebut di tanggal 22 Agustus 2020, yaitu diisi dengan main game, sharing session, sama Bang Muntazar dan Bang Givari, lalu ada Syamil Award. Terus pos acaranya, press release di akun IG internal Syamil, yaitu di curahan kolaboratif di tanggal 22. Terus di tanggal 17 Desember, itu terkait penilaian LPJ dan evaluasi. Ini targetannya, pesertanya itu ada 50% pengurus Syamil, dan peserta yang hadir ada 74. Jadi Alhamdulillah tercapai dari indikatornya, 51%. Terus publikasinya ada di setiap grup departemen, itu ada 2 kali publikasi, terus ada di grup besar, itu 3 kali publikasi. Terus di personal chat itu ada 1 kali, dan di akun Instagram internal ada 2 kali. Baik itu lewat SG maupun lewat postingan. Terus ya ini balik lagi, penitianya dari, dari PIO sendiri, maaf tipu, seharusnya jumlahnya ada 12. Terus ini indikatornya, yang pertama ada pengurus semakin mengetahui anggota yang satu dengan yang lain, dan ini belum ada ukuran pastinya, atau feedback apakah jadi semakin kenal atau tidak, karena emang pada akhir broker ini, kita tidak membuat assessment, jadi kita belum punya datanya. Terus yang kedua itu, terkait 50% pengurus Syamil hadir dalam acara ini, dan ini Alhamdulillah tercapai, karena tadi tercapainya 51%. Terus yang ketiga ada, terlaksana minimal 2 kali selama kepengurusan, dan ini tidak tercapai, karena baru terlaksana 1 kali di bulan Agustus. Terus selanjutnya ada yang terakhir, 1 jam lebih dekat oleh Tevara. Nah kalau yang 1 jam lebih dekat ini, emang broker dadakan sih untuknya, kalau yang BIS sama SDLD, memang kita ini sebagai bentuk FDR untuk tetap mengaktifkan dan mengumpulkan teman-teman Syamil, jadi kita mengadakan 2 program dadakan ini, yang terakhir itu ada SDLD 1 jam lebih dekat. Lanjut, sesuai dengan namanya, 1 jam lebih dekat ini diisi dengan SDLD per departemen. Lanjut, war. Nah ini akhirnya yang terlaksana itu, baru dari SDLD dengan ring 1, MPO, SOSFEN, Jasmin, dan administrasi keuangan. Selebihnya karena keterbatasan waktu, dan manajemen waktu yang cukup kurang, akhirnya cuma terlaksana seperti itu. Udah ini paling sama, jenis publikasinya grup Instagram, grup besar. Sama, lanjut ke indikator langsung. Nah kalau indikator ini, semua departemen kebagian jadwal SDLD, akhirnya tidak tercapai. Terus yang kedua, pengurus Syamil saling mengenal satu sama lain, ini cukup tercapai kalau misalkan emang teman-teman pengurus yang ikut hadir di sana akan merasa lebih dekat. Ini dirasakan sama beberapa teman-teman tersendiri. Oke, paling... Paling sekian apa yang udah diikhtiarkan sama Biro Pengembangan Internal Organisasi selama satu tahun periode kepengurusan. Akhirnya saya mau ucapkan jazakumullah, kayu dan kasih ron, kepada teman-teman yang terlibat, terutama dari teman-teman PIO itu sendiri, ada Dimas, Adam, Kolis, Anwar, Alga, Rosan, Rani, Hani, Faya, Syafa, dan Aza. Dan yang teman-teman yang udah bertahan sampai pada detik ini, sampai pada kita akhir mempertanggungjawabkan semuanya, Alhamdulillah aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga Allah balas kebaikannya, semoga Allah ridhoi semua ikhtiar kita melalui Syamil 4 2020. Kurang lebihnya mohon maaf, maaf banget kalau dari PIO emang belum maksimal untuk mengerakatkan keinternalan pengurus di tengah pandemi kita pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya marah dan sangat. Kita lanjut, Mangga, kalau misalnya ada tanggapan, mungkin dari MPO? Atau dari teman-teman yang lainnya, Mangga? Oke, sebelum. Ibrahim atau Sifat mungkin? Ada nggak? Kita-kira. Oke, kalau nggak ada. Ini sih paling kalau dayaneh. Terima kasih ya buat, terima kasih banyak buat Tara, Bu Im, dan juga teman-teman di PIO. Terima kasih banyak. Dan ini paling saya, ini ya, buat ke depannya, saran aja sih sebetulnya, buat saran ke depannya pengurusan berikutnya, untuk indikator-indikator keberhasilan ini, barangkali akan lebih bagus, kalau misalnya sifatnya lebih objektif. Karena saya rasa tadi, sebagian besar itu lebih banyak yang subjektif. Makanya ketika ketercapaiannya ada dirasa cukup, dan lain sebagainya, akan lebih bagus, kalau bisa akan lebih bagus, jika indikator ini dibuat lebih terukur. Karena nanti akan lebih mudah bagi pengurusan berikutnya, untuk misalnya, oh dengan treatment kayak gini, ketercapaiannya udah seperti ini, berapa persen, atau mungkin, kalau misalnya yang tadi ada kajian, kepemahaman sejauh mana, bisa lewat yang, biasanya kan kita suka ada, apa namanya, tes awal sama tes akhir, segala macam. Itu mungkin, barangkali bisa jadi cara, agar keterukuran, keberhasilannya akan lebih mudah, dilihat oleh berikut-berikutnya. supaya nanti kalau misalnya, oh ternyata kurang, oh di cara untuk, nge-evaluasi, dan juga cara kebaikannya, kalau lebih mudah. Itu barangkali ya. Saran aja. Terima kasih teman-teman di PIO. Terima kasih Kang sarannya. Terima kasih Bang. Terima kasih Kang Rikki. Ada lagi mungkin? Cukup? Oke, cukup berarti ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman dari PIO. Mengingatkan mungkin, kalau udah mulai ngantuk nih, atau udah mulai gak fokus, bisa ambil air, atau mungkin sambil ngemil ya, gak masalah. Soalnya kalau misalnya kita offline pun, pasti makan bal-balan. Jadi, biar bisa tetap fokus. Dan Alhamdulillah, sekarang udah ada 79 orang, yang ada di ruangan ya, yang ada di room zoom. semoga bisa mengikutinya dengan baik, pembahasannya. Dan pembahasan selanjutnya, akan ada kadrisasi. Mungkin aku mau menghimbau untuk, mungkin bisa dipadatkan penjelasannya, agar waktu yang kita pakai juga bisa maksimal. 15 menit, Mangga, dari Teh Kina dan Kang Daus. Kami bersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah terlihat ya, PPT-nya? Terlihat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mungkin, bagian dari Departemen Kadrisi dan Pembinaan ya. Yang pertama, ada Ahlan. Ahlan ini adalah yang merupakan penerimaan mahasiswa baru, muslim keempat. Oke, sebelumnya Ahlan ini merupakan proses yang lumayan panjang ya. Gimana, diawali dari pemilihan PO ataupun proyek officer, lalu juga oprek staff dan lain-lainnya. Jadi, panitianya sebenarnya adalah dari, bukan dari, keseluruhannya bukan dari tim kadrisasi, ada juga dari oprek staff lainnya. Jadi, yang pertama itu ada oprek PO Ahlan. Itu dimulai bulan Mei, 4 sampai 6, lalu ada wawancara dari calon PO Ahlannya. Lalu ada uji publik dan penilaian dari calon PO Ahlan. Lalu pengumuman untuk PO Ahlan. Lalu ada oprek staff, baru tanggal 23 sampai 26, bulan 6, lalu ada, baru muncullah peracara. jadi sebelumnya di Ahlannya ada peracara, isinya ada konten, ada kontennya TGS dan lifehacks, lalu ada Ahlan competition, lalu ada pembuatan grup rumpun, grup rumpun mabak, siap rumpunnya gitu ya. Terus, lalu pada tanggal 30 Agustus, ini adanya Ahlan, main event-nya. Itu berupa webinar dan juga talkshow. Terakhir ada evaluasi dan juga apresiasi dari kepanitiaan Ahlan. Untuk oprek-nya sendiri, sebenarnya ini belum punya datanya ya, Syamil atau penon Syamil, mungkin kebanyakan dari anak-anak Syamil juga, di sini juga mungkin ada yang ikut jadi penitia Ahlan. Lalu panitianya ini jumlahnya ada 27 orang, dihadirnya pada acara, pada acara main event-nya ada 24 orang, yang tidak hadir 3 orang. Untuk target-nya, sebenarnya ini lumayan besar juga buat pesertanya 50 persen mahasiswa baru muslim gitu ya. Sedangkan mahasiswa baru muslim itu ada sekian ribu yang ada gitu ya, datanya, dan yang hadir hanya 92 orang. Jadi, untuk mencapai 50 persen itu lumayan dan tidak tercapai, jadi hanya tercapai 92 persen. Untuk publikasinya, sebenarnya ini belum terlalu rinci juga, ada berapa kalinya, karena ada lumayan panjang juga prosesnya, dari pemilihan Ahlan sampai terlaksananya program kerja Ahlan ini. Daulah lain, Instagram, Instagram juga melalui OASYAMIL, maksudnya Instagram SYAMIL, dan juga M.U.Dership. Lalu ada broadcast group SYAMIL, group rumpun juga. Lalu ini mungkin dari pemasukan Ahlan tadi kan udah dibilangin juga ada surplus segala macam, itu Alhamdulillah. Maka juga dari terima kasih sebelum sama panitia Ahlan yang luar biasa juga, yang bekerja secara online juga di pandemi ini. Jadi, banyak juga donasi yang masuk, ada uang kas Ahlan juga, KasYAMIL diberikan 2 juta, lalu ada fundraising, ini sekian 262 ribu, jadi total semuanya sekitar 8,9 juta. Alhamdulillah luar biasa sekali panitia Ahlan. Oke, ini mungkin buat ini ya kali ya, apa, penguarnya juga lumayan banyak gitu ya. Totalnya tadi ada 5, sekian, dan tadi kan surplus 3 juta itu udah diserahkan kepada admin, advisor, dan keuangan. Oke, ini untuk Ahlan sendiri, indikatornya, sebenarnya kan tadi kehadiran mahasiswa barunya belum mencapai 60 persen ya, karena lumayan, mungkin targetnya 60 persen terlalu banyak karena ada sekian ribu mahasiswa mabam muslim, lalu ada kehadiran panitianya, 80 persen, alhamdulillah tercapai, mencapai 88 persen, lalu ada mahasiswa baru mengetahui gambaran, lingkungan, dan cara beradaptasi kampus, mahasiswa baru memiliki kepercayaan diri, dan dapat menghadapi rasa insecure, ataupun serta memiliki insight Islam di kampus, memiliki tekad dalam beristik koma, dan berpengaruh besar dalam kebaikan manfaat, jadi kalau tiga poin ini sebenarnya ada di questionnaire, cuman belum bisa dilihat hasilnya gitu, hasil dari questionnairenya. Lanjut, yang itu yang pertama adalah yang kedua adalah coach training. Untuk coach training sendiri, timelinenya, ini coaching yang pertama pada bulan April, 17 April, lalu coaching kedua bulan Mei, coaching ketiga pada bulan ya, pada bulan Juni gitu, terus Agustu, coaching keempat, seterusnya coaching kelima, ini coaching ke enam, sampai kurang lebih udah berjalan sebanyak 11 kali untuk coaching ini. Dan terakhir itu bulan, tanggal 20, bulan November kemarin. Kayak itu. Terus, nah ini sebenarnya untuk panitianya setiap pertemuan ini rata-rata hanya satu sampai dua, karena emang dari kader saya juga yang tersisa itu tujuh orang, tujuh orang, enam orangan, jadi yang hadir itu biasanya satu orang sampai dua orang yang setiap coachingnya, jadi persentasinya 34 persen, yang tidak hadir sekitar empat orang, 66 persen di toleng kayak untuk pesertanya, targetnya adalah kositif fakultasnya ada 16 orang, jadi ada satu coach minimal yang hadir dari satu fakultasnya itu, satu-satu LDS itu. Memang jumlah keseluruhannya biasanya, jumlah keseluruhan dari 11 coaching ini ada 96 orang yang menyesuaikan absensi, dan biasanya untuk setiap setiap pertemuan rata-rata ada 40 orang yang mengikuti coaching ini. Terus kalau publikasi sebenarnya hanya di Instagram sama grup coach di Instagram yang amnudership dan itu biasanya juga hamil satu di seber posternya, lalu grup coach juga publikasinya hanya satu kali, itu hamil satu sebelum pelaksanaan. Pelaksanaan biasanya di hari Jumat, terus dua minggu sekali. Oke, ini buat RAB-nya, pemasukannya ada dalam pribadi waktu itu awal-awal banget dibutuhin Rp40.000 pengeluarannya untuk Gopeng ataupun kuis gitu, buat pemberian kuis. Untuk indikatornya sendiri, satu orang coach tiap fakultas itu hadir, 16 orang, itu tercapai, karena ternyata yang pada hadir itu 40 orang, cuman ke belakang itu hanya sekitar 20 orang. lalu keaktifan dan antusiasme serta ilmu yang didapatkan ketika pelatihan dan lukuh yang kuat antar coach, ini sebenarnya juga harusnya diukur sama lewat BKOM ya, jadi cuman belum sempat buat evaluasi apa namanya, coaching ini. Yang terakhir sebenarnya adalah My Summit ataupun mentoring gabungan. Jadi, ini timeline-nya adalah yang pertama ada My Summit 1, ada My Summit 2. Untuk My Summit 1 dilaksanakannya bulan Mei tanggal 2, lalu ada My Summit 2, itu terakhir kemarin, bulan tanggal 8, November. Terus, pesertanya, targetnya adalah seluruh coach dan juga mentinya, yaitu minimal 5 orang per fakultas. jadi, ada 5 orang, kali 16 fakultas ada 80 orang. Jadi, jumlah yang hadir untuk My Summit yang pertama ada 120 orang, untuk My Summit yang kedua ada 50 orang. Capa ini tercapai. Untuk publikasinya juga lewat Instagram, lewat Instagram Syamil dan juga leadership sendiri. Kalau ada grup coach, grup Syamil dan juga grup My Summit. Jadi, membuat grup My Summit. untuk penitian My Summit yang pertama, ini hadirnya ada 7 orang, jadi semua kaderisasi itu hadir 100 persen, jadi hadirnya 0. Untuk My Summit yang kedua, mungkin mulai menurun, ada yang hadirnya sekitar 4 orang dan tidak ada sekitar 3 orang. Untuk RAB-nya, ada dana pribadi dan juga Syamil, jadi 50 ribu, 60 ribu, 100 ribu untuk pemenang kuis dan juga Seba Zoom. Nah, untuk indikatornya, mungkin jumlah menti yang hadir hampir sama kayak tadi, coaching training, coach training, jumlah mentinya yang hadir ada 5 orang dari setiap fakultas dan itu sudah tercapai. Terus, aktifannya juga antisisme menti ketika mentoring dan upuah yang kuat antar menti dan coach ini juga harus diukur lewat jika tapi belum sempat disebarkan. Ya, udah itu kurang lebih dari kaderisasi, prokernya hanya yang berjalan nya 3. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Taina. Mungkin Mangga akan teteh yang ingin membahas atau yang ingin menanggapi hasil dari LPJ dari kaderisasi. Sudah mungkin pengurusan ke depannya idealnya setiap apa. Atau mungkin dari Taina ada saran untuk ini sendiri untuk kepengurusan ke depannya. Terima kasih. 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 jadi siapainya 100% kemudian untuk publikasinya itu via line jumlah publikasinya 1 sama instastory panitia itu ada 7 sama sebenarnya dipost juga sih di instagramnya siamil terus untuk internalnya open recruitmentnya itu kita gak buka oprek jadi karena ini kegiatannya itu dadakan gitu supaya gak nabrak gak nabrak ramadhan juga bulan puasa jadi kita gak oprek panitia tapi langsung dari KPU sama BPH ada Kang Gip sama Kang Hisbi sama satu lagi tuh Kang Lip oh iya ini juga kegiatannya itu kita ngadain bareng sama Kang Imam Syahid nah untuk kehadiran panitia Alhamdulillah semuanya hadir next nah kemudian untuk rincian rincian program kerjanya gak ada pengeluaran dan pengasuk nah untuk indikator keberhasilannya itu yang pertama itu pendaftar minimal itu 250 orang nah capaiannya peserta yang mendaftar itu sampai 342 orang nah terus seluruh panitia dapat hadir dalam dalam pelaksanaan program ini capaiannya seluruh panitia dapat hadir kemudian indikator yang ketiga itu jumlah peserta yang hadir itu minimal 100 orang dan yang hadir itu ada 134 orang jadi Alhamdulillah untuk presentasi keseluruhan itu ada 100% next nah ini untuk dokumentasinya itu yang sebelah kiri itu ada posternya yang tengah itu ada kegiatan pas acaranya itu ada 134 yang hadir yang sebelah kanan itu yang jumlah pendaftar ada 342 orang next mungkin sekian dari workshop presenting lanjut ke safarial def safarial def ini PJnya ada teknita tapi ternyata teknitanya lagi tidak bisa berkenan hadir karena ada acara ada acara lain kemudian digantikan oleh TDSri halo TDSri halo assalamualaikum walaikumsalam 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 mangga TDSri semuanya ramai disini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dari safarial def boleh next jadi untuk timeline dari safarial def sendiri safarial def nya itu diadain 4 kali nah untuk peradara dan publikasi acaranya itu dikelakukan tanggal 8 Agustus terus untuk hari untuk safarial def yang hari pertama itu diadain tanggal 10 Agustus yang yang LDF yang hadirnya itu FKG FK FFB sama FFB terus untuk hari yang kedua itu safarial def keduanya itu dilaksanain tanggal 13 Agustus yang hadirnya FMI, PAP, BISIP FH, FPIC sama FTIP nah untuk yang hari LDP yang ketiga itu dilaksanain tanggal 17 Agustus yang hadirnya itu dari LDF, FTG farmasi FFET sama PAPSI nah untuk hari H sama hari LDP yang ketiga itu yang terakhir itu yang datangnya PAPERTA FEB PIKUM sama PSDKU nah untuk kepanitiannya kita itu gak mengadain opret karena jadi panitiannya hanya dari internal Departemen KPU aja yang berjumlah 12 orang dan alhamdulillah semuanya hadir 100% nah untuk pesertanya targetnya itu 20% pengurus Syamil di 2 orang tiap Departemen atau Biro plus ring 1 jadi totalnya 30 orang terus peserta yang hadirnya itu 34 orang rata-rata alhamdulillah capaiannya 113% nah untuk dari pihak LDP sendiri jadi target pesertanya itu 1 orang tiap Departemen plus ring 1 dari LDP-nya masing-masing rata-rata yang hadir itu 12 orang dan alhamdulillah capaiannya 100% nah untuk publikasinya itu untuk di line itu berjumlah 5 kali publikasi sama broadcast di grup Humas LDF-nya 4 kali boleh next ini sebentar ini juga disini ada jadi untuk di Instagram publikasinya itu sesuai dengan yang ada di timeline karena ada 4 kali kita safari LDF jadi sebenarnya di Instagram ada 4 kali broadcast juga di Instagram itu paling lanjut boleh next nah untuk biayanya itu dari ya pengeluarannya itu kita tuh sebanyak 40 ribu jadi itu tuh digunain buat reward games jadi kan di safari LDF itu ada games ya di setiap hari hanya nah yang pemenangnya itu ada 4 dari safari itu ada 1 orang nah pengeluarannya itu untuk 4 orang itu sebanyak 40 ribu nah sumbernya itu dari Kashyamil dan ya nambahin juga buat rincian program biaya ini bentuk biaya program kerja ini itu sebenarnya bukan Kashyamil di sini tuh ya sebenarnya kalau pengajuan memang kesat Kashyamil cuma karena dari KPU-nya telat jadi kan telat juga gitu ya ke atasnya gitu jadi sebenarnya yang digunakan 40 ribu itu dari uang anak-anak KPU gitu gitu nah ini untuk dokumentasinya ini pas terakhir penutupan safari adefnya ini sertifikatnya kemudian yang ini yang di OALINE nah kemudian ini juga saat main games nah ini sambutan dari Kang Gifari dan ini yang pojok kanan bawah itu pemberian rewardnya oke baik terima kasih TDSI atas penerasan tentang safari live-nya lanjut kemudian ada database Syamil jadi database Syamil adalah penghimpunan data data-data anggota kepengurusan Syamil baik di tahun sekarang maupun di tahun sebelumnya kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan Desember dimulai dengan peracaranya pada bulan tanggal September publikasi acara atau di sini adalah pengumuman dan juga himbawan kepada pengurusan Syamil baik di tahun sekarang pengurusan sebelumnya dan juga 3 tahun kebelakang kemudian pada tanggal 17 Desember kemarin posacaranya adalah rekapitulasi hasil database yang melalui Google POM nah dari Google tersebut jadi internal target responnya 147 jadi kita mengutamakan kepengurusan Syamil yang sekarang ada 147 orang dan yang respon tapi kita juga mengutamakan juga respon itu bukan dari kepengurusan sekarang aja tapi kepengurusan kepengurusan sebelumnya dan dari hasil Google POM yang berespan itu ada 50 orang yang capaannya cuma 61,2% nah publikasinya kita melalui line ada 21 kali publikasi lewat line itu bukan hanya di grup di grup kolaboratif atau di grup Syamil sekarang tapi juga di grup pengurusan Syamil sebelumnya kemudian untuk panitia disini ada lima orang dan itu semuanya dari departemen KPU semuanya aktif dan yang aktif ada lima orang jadi totalnya ada 100% untuk aktifan kemudian untuk rencian biaya dalam database ini tidak memerlukan tidak membutuhkan biaya apapun sehingga semuanya nol kemudian untuk indikator setelah departemen atau biro ketua wakil ketua dan ketua keputrian baik di tahun ini maupun di tahun sebelumnya mengisi formulir data diri anggota KMMK Syamil yang terbukti dengan hasil rekapitulasi data dan ini tercapai sesuai dengan target namun untuk jumlahnya jumlah anggota KMMK Syamil yang mengisi minima 90% dari jumlah keseluruhan tidak tercapai karena hanya ada 90 respon dari 147 target kemudian alumni KMMK Syamil mengisi formulir data profil hal ini tercapai nanti ada di dokumentasinya di mana di tahun-tahun sebelum juga mengisi dan kenapa tidak tercapai karena koronasi dan telatnya himbauan menjadi sebab tidak tercapainya indikator nomor 2 jadi memang ada kendala di awal untuk Google formulirnya karena harus dikalibrasikan atau dihubungkan juga dengan Google yang tahun sebelumnya dengan database yang ada di tahun sebelumnya nah berikut ini ada screenshot atau dokumentasi dari kegiatan bukan dari kegiatan dari hasil pengumuman database ini sebelum tanggal 17 itu terdapat 84 respon dan tadi terakhir hari ini dan juga tanggal tanggal 17 itu ada 90 respon dan disini terlihat dari tahun 2016 sampai pengurus tahun 2016 pun ada 2017 ada 2018 ada dan 2019 pun ada sampai tahun ini nah kemudian di sebelah-sebelahnya ini ada script code terkait himbauan dan juga apa himbauan dan pengumumannya kemudian paling bawah itu ada Excel-nya data Excel-nya begitu untuk database email kemudian disini ada Almasurot untuk Almasurot jadi ini tuh kegiatan yang bisa dibilang juga menjadak kegiatan apa program kerja baru juga dari KPU dimana di 10 hari terakhir bulan Ramadan di sore hari sambil ngabuburit dikarenakan daring maka sambil dari Departemen KPU mengadakan kegiatan membaca Almasurot di sore hari nah ini untuk temannya agak berbeda dengan format yang lainnya jadi pelaksanaannya itu adalah dari hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sampai 23 Mei 2020 jadi sekitar ada 5-10 hari dan kita briefing panitanya pada tanggal hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dari internet sendiri target peserta minimal ada 7 orang jadi disini tuh 7 orang tuh anggota Syamil dan jumlahnya ada 7 dan yang alhamdulillah 7 orang juga mengikuti nah kan tadi pelaksana 10 hari tapi dimana ada 7 orang karena 3 hari yang lainnya tuh mendadak yang harusnya baca tuh ternyata tidak bisa itu juga terkendala jaringan kehadiran panitia panitia disini ada dua orang padahal juga saya nah kemudian semuanya keduanya hadir dan total 100% kemudian ini terkendala jaringan ini ini juga alhamdulillah untuk alhamdulillah secara eksternal itu target peserta ada 30 orang kemudian yang hadir tuh ada 51 orang untuk publikasinya di lain itu ada 7 kali kita publikasi di lain dan juga di instasori Syamil jadi ketika kita publikasi di lain kita juga publikasi di instasori Syamil untuk rencian biaya untuk alhamdulillah ini tidak ada biaya yang dibutuhkan kemudian untuk indikator kebaslan jumlah penonton kegiatan yang hadir minimal 100% dari jumlah followers keseluruhan Instagram Syamil atau bisa kurang lebih 30 orang dan rata-rata mencapai 37 orang dari setiap diantar perharinya jumlah panitia yang hadir dalam hal ini ihwan Departemen KPU minimal 55% dan dapat hadir kemudian keikutsertaan anggota dari tiap Departemen atau Biro yang diwakilkan baik secara pembaca masyarakat maupun penonton itu tercapai nah berikut adalah dokumentasi nah di akhir ini adalah jumlah penontonnya kemudian yang di tengah ini adalah contoh kegiatan dan sebelah kanan juga sama jadi tidak hanya orangnya itu-itu aja tapi kita berganti-ganti jadi untuk pembaca pun jadi lebih akrab gitu kita sama anggota Syamil gitu udah selanjutnya ada kupon donatur kepada Kang Fadel halo Kang Fadel halo halo bangga Kang Fadel baik Bismillahirrahmanirrahim jadi program 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 kupon donatur ini lahir dan diinisiasi dari dari teman-teman halo suaranya jelas program kupon donatur ini inisiasi dari teman-teman tim KPO berdiskusi dengan tim yang ditambil sebagai reaksi dari segala macam kegiatan yang serba lain di tengah pandemi ini jadi program ini dalam diskusi tersebut ditemukan bahwa ada teman-teman dari mahasiswa yang rutin untuk bersedekat dan berhimpup ke MPU dan kupon donatur ini dihadirkan untuk memfasilitasi tersebut memfasilitasi hal tersebut jadi ini meriputkan timan kupon donatur dari peracara sampai tiga kali periode tahapan penyeluran dimulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 jadi donatur donasi yang berhasil terkumpul targetnya awalnya hanya lima orang tetapi realisasinya melebihi itu juga untuk target jumlah itu hanya 30 alhamdulillah realisasinya hingga tanggal 11 Desember 2020 kalau donasi yang terkumpul alhamdulillah mencapai 1.075.000 dan publikasinya sebanyak 14 kali di lain kemudian di tahap ketiga kita evaluasi tahap pertama dan kedua kita melakukan personal chat kepada semua anggota yang ada di grup lain Syamil kolaboratif lanjut nah untuk program kupon donatur sendiri kami tidak mengadakan open rokes karena kami merasa enam orang dari tim KPU sudah cukup untuk melaksanakan program ini untuk kupon donatur tidak ada biaya sedikitpun untuk program kerja kupon donatur ini indikatornya alhamdulillah tercapai seperti yang tadi saya sampe lanjut ini adalah publikasi itu ada dari salah satu tim takmir MRU alhamdulillah nasi itu disalurkan dalam bentuk nasi baik maupun snack untuk Jumatan karena dari kami temukan sendiri dari tim takmir bahwa MRU itu hanya dibuka ketika Jumatan terima kasih Kang Fadel jadi memang lakoran dari kegiatan kupon donatur ini yang periode pertama ada 342.500 yang terkumpul terus periode keduanya ada 102.500 dan periode ketiganya terakhir 600 37.500 dan ini murdi semuanya kami melihat hanya diperuntungan untuk internasional jadi luar biasa sekali dalam waktu kurung 1-2 minggu bisa terkumpulkan kurang lebih 1 juta baik dan ini rekapan kas dan juga pembayaran jaket dari divisi KPU jadi 5 orang yang sudah bayar jaket dan juga untuk kas alhamdulillah semuanya bayar kemudian disini ada penyelesaian untuk prokerek tidak berjalan dari keseluruhannya memang bisa kalau misalnya kita disimpulkan pandangan terbatas waktu juga jadi karena memang karena kita bisa dibilang hak departemen kami itu membutuhkan MRU gitu tapi karena MRU jadi banyak beberapa prokter yang akhirnya di cancel atau diganti baik mungkin cukup sekian dari departemen KPU maka barangkali ada pertanyaan oke siap terima kasih Kang Salim selanjut mungkin ada yang ingin membahas atau menanggapi dari LPJ atau mungkin mengevaluasi dari LPJ KPU mungkin dari Akang Teteh atau mungkin Akang Teteh MPO cukup ya udah lelah kayaknya Kapten ini Kapten Salim juga udah jor-joran kayaknya nih enggak-enggak masih semangat ayo-ayo Masya Allah mantap oke kalau misalnya sudah kita lanjut lagi untuk mengefisiensikan waktu karena enggak lama lagi akan zuhur kita lanjut ke LPJ dari Syamil Praner Syamil Praner akan dibawakan oleh Kang Rizal dan Kang Alpi 15 menit untuk mengefisiensikan waktu waktu dan tempatnya saya persilakan semangat Kang Rizal izin saya sekirin dulu ya siap apakah sudah terlihat udah Kang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya mohon maaf belum bisa on camp karena jaringan yang kurang stabil disini semoga bisa lancar ya kemudian untuk anggota dari Syamil Praner itu ada 8 orang dan menjadi subdivisi marketing dan juga ada human relation kemudian untuk yang pertama di bentuk jaket ke pengurusan ini dimulai membuat desain dari tanggal 9 Maret tahun 2020 dibantu dengan volunteer dari CR Media yaitu ada Kang Imam dan juga Kang San kemudian untuk publikasi mulai dari tanggal 21 Maret itu sudah melalui voting juga dan juga sosialisasi sistem pembayaran dan juga desain di musyawarah kerja lalu untuk tanggal 23 Maret kita sudah memulai penarikan DP dengan sistem 3 kali pembayaran yang untuk yang pertama Rp50.000 kemudian yang kedua Rp40.000 dan yang ketiga Rp40.000 lagi kemudian untuk tanggal 30 Juni kita baru selesai penutupan DP atau penutupan pembayaran dimana tanggal 30 Juni juga kita sudah melakukan pembayaran kepada DP pembayaran DP kepada vendor dan juga sudah mendata ulang untuk ukuran dan juga pemesan lalu untuk pos kegiatan terakhir tanggal 18 namun untuk proses pembuatan jaket masih belum bisa selesai karena berbagai halangan dari berbagai kendala dari pihak vendor juga yang baru dipakirakan selesai tanggal 24 Desember ini untuk pemasukannya dari jaket itu total Rp14.400.000 untuk pengurannya itu Rp13.400.000 jadi perkiraan untuk profit dari hasil pendualan jaket ini sekitar Rp1.400.000 kemudian untuk jaket pengurusan yang target di awal itu 80% namun setelah pandemi kita turunkan menjadi 70% namun setelah diturunkan juga masih belum mencapai target karena harusnya kita menaruh target itu 100 orang namun yang memesan itu hanya 96 orang dan mendapatkan persentase 65% lalu untuk target sama targetnya untuk publikasinya dari powerpoint dari musker itu satu kali kemudian dari group line itu ada empat kali kemudian desainnya kita selanjutnya yang kedua ada dari workshop keberusahaan dimana untuk workshop keberusahaan ini tidak dapat dilaksana karena tidak siapan dari anggota Sun Yelp Render namun untuk direncana untuk kursus pertama itu tanggal 11 April lalu yang kedua itu tanggal 12 September yang terakhir itu fundraising di mana fundraising ini sebenarnya program kerja dari online shop dan juga Sun Yelp Store yang dimersed di satu dimana yang pertama dilakukan itu tanggal 10 Maret hingga tanggal 25 Maret itu kita melakukan strategi dari mulai rebranding store sambilan dari yang semulai dari Yumna Shop menjadi store sambilan dan survei dari KM4 dan juga dari Pemataan Pasar lalu untuk paid promote itu dimulai dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 21 Mei dimana itu melakukan publikasi di Instagram itu dua kali kemudian untuk publikasi di grup lain itu satu kali lalu untuk yang terakhir itu di bulan Oktober lalu itu sambil store mengupdate untuk barang-barang yang ditawarkan yang terakhir itu LPG tanggal 18 dan tidak ada upgrade vanity karena keseluruhan dikerjakan oleh departemen sambil planner untuk fundraising untuk sum-store belum ada dan sampai sekarang masih belum ada yang memesan barangnya namun untuk paid promote sudah ada dua customer itu juga sudah dipilah-pilah karena dari diskusi sebelumnya di jajaran departemen dan juga satu itu kita harus menfilter lagi untuk customer yang promote itu ada dua dan mendapatkan keuntungan sebesar 60 ribu rupiah untuk targetnya kita untuk prepaid promote itu ada 10 namun baru tercapai 20% lalu yang kedua dari followers Instagram kita menargetkan 100 followers dan yang tercapai hanya penambahannya ada 58 followers untuk publikasinya tadi di Instagram dua kali kemudian di broadcast grup saminya dua kali mungkin sekian terima kasih perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Rizal tadi Teyif mau menanggapi yang KPU ya nanti di akhir ya Teyif maaf gak kelihatan mungkin untuk ini dulu untuk sambil trainer ada yang ingin menanggapi dari LPJ-nya atau mengevaluasi Mangga Akang Teteh Tadayana di samping TV ada mungkin Akang Teteh oke Mangga Kang Furkon oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertama mau nanya dulu dong itu kan yang jaket udah mesen dari bulan Maret ya nanti ya kalau misalnya jaket awal DP itu dari bulan Juni oh Juni terus saya lihat di LPJ-nya sampai bulan Desember itu maksudnya gimana apa baru jadi bulan Desember apa udah dibagiin bulan Desember ya baru jadi bulan Desember ini Kang dari vendornya kasih estimasi sekitar tanggal 24 tanggal apa 24 Desember 6 bulan berarti iya ya jadi saran aneh nih ya kalau misalnya emang itu vendornya baru ya kayaknya apa gimana udah 2 tahun sih Kang kalau nggak usah dari tahun 2018 nah harusnya tuh gini nih kalau misalnya mau mesen banyak kan kayak gitu kan di awal tuh dikasih kesepakatan dulu jadi ya tanggal jadi ya berapa bulan ini saran aja ya buat ke depannya ya soalnya kalau kayak gitu kan kalau misalnya saya anaknya vendor kan jadi nggak jelas kan kita kalian udah nyiapin DP dan lain-lain terus udah udah bayar DP sedangkan sih vendornya aja seolah-olah kayak nanti aja nanti aja nanti aja gitu sampai 6 bulan itu katanya udah lama banget loh biasanya jake itu 1 bulan 2 bulan udah jadi nah jadi soalnya nanya kalau misalnya emang 2 tahun depan vendornya sama itu atau nggak vendornya beda itu kalau bisa di awal dibikin kontrak gitu 2 bulan bisa nggak kalau nggak bisa cari vendor lain aja maksimal 3 bulan soalnya kan kalau misalnya kalian kayak gini kan sebenarnya ya kalian membeli untuk sesuatu yang tidak kalian pakai pada saatnya gitu kan jadi kan tujuan dari ada jaket itu kan memunculkan sense of belonging sedangkan sedangkan kalian pun pas sampai akhir belum dapet gitu loh paling gitu aja sih kalau buat jaket terus kalau buat yang workshop serangan ini ya kalau misalnya memang dari kepanitiaan sambilnya belum siap kalau memang tetap mau berjalan udah mendingan kalian kolaborasi aja sama LDF nggak apa-apa kalian di bagian ini aja di bagian share share-share eventnya aja share-share medianya aja yang penting pas hari ha kalian bisa ikut terus kalian ada kontribusi andil disitu itu udah bisa masukin ke broker kalian lah gitu daripada nggak ada sama sekali toh juga buat kalian-kalian juga kan terus kalau misalnya memang kalian merasa keberatan di pembicara dan lain-lain kalau saranannya sih buat yang kedepannya cari aja pembicara yang internal yang memang deket teman-teman kalian sendiri teman-teman jurusan teman-teman fakultas yang memang punya basic atau nggak udah ada pengalaman di bisnis udah tarikin aja gitu nggak apa-apa nggak usah nyari yang terlalu muluk-muluk juga nggak apa-apa kok gitu itu aja sih kalau dari saranannya buat kedepannya soalnya ini ngerasa kayak yang jaket itu terlalu berlebihan aja gitu loh sampai sampai 6 bulan kok belum jadi-jadi gitu gitu aja sih terima kasih untuk Kang Furkon atas feedback-nya oke terima kasih Bang Pacoy selanjutnya ada yang ingin mengevaluasi lagi mungkin memberi saran untuk kedepannya oke kalau nggak ada mungkin tadi TIEF mau tanya KPU yang mau menanggapi masih mau menanggapi TIEF ya boleh dikit aja Suman Rahim tadi ini ya ada yang anggaran ditanya sama anggota apa pribadi dana pribadi sendiri gitu nah mungkin untuk apresiasi karena kasnya juga ada lunas semua nih satu departemen boleh diajuin dulu ya kalau misalnya kalau misalnya mau diganti uang pribadinya barangkali khawatirnya nanti takutnya kalian udah bayar uang kas kan tapi ternyata ujung-ujungnya pas broker uang sendiri kan takutnya kurang enak tapi ya dikembalikan lagi mau emang ngajuin atau emang diikhlaskan oke itu aja sih cukup kasih baik terima kasih TIEF nanti aku ingat ya bisa buat atap parti oke mantap cukup berarti ya kita lanjut berarti masih ada beberapa selanjutnya LPJ yang akan disampaikan oleh SOSFAN oleh Kang Muntazor siap-siap terima kasih kesempatannya kepada Kang Amir dan bismillah mohon izin teman-teman semuanya sekarang bagian LPJ dari SOSFAN ya social event izin untuk share screen ntar mana sih share screen ini ya ya aduh kok langsung kesini ntar iya bismillahirrahmanirrahim ya jadi ntar suara saya kayak mantul nih oh iya ya untuk SOSFAN sendiri kita beranggotakan 7 orang sebenarnya 9 orang dengan karya dan wakadep kita punya staff 7 dan kita punya 5 program kerja ya yang dibagi kepada sumber daya yang kita punya biar tidak lama-lama ya biar kita langsung masuk aja kepada pembacaan LPJ-nya mungkin yang pertama disini saya tidak sendiri untuk membacakan LPJ tapi ditemani juga sama wakil saya yaitu Kang Cici nah untuk program pertama ini Samil Peduli mungkin sama Kang Cici aja silahkan Kang terima kasih terima kasih terima kasih ini waktunya dari Kang MC yang pertama kami ada proker Samil Peduli bisa dilihat itu timeline Samil Peduli dari Departemen SOSFAN kami mengadakan gelang dana sebanyak 3 kali yang pertama untuk Banjar Bantang Luwuk Utara yang kedua untuk pelajaran Birut Lebanon kemudian yang ketiga untuk Banjar Bantang di Juru Kuskabumi pertama-tama kami mengadakan cara yaitu welcome dengan LDF untuk gelang dana pertama tanggal 13 Juli 2020 pelaksanaannya itu tanggal 17 sampai 22 Juli 2020 kemudian proses rilis pasal acara itu diposting di POA pasal acun Samil tanggal 3 Agustus 2020 kemudian yang kedua adalah Redakan Periur Lebanon pergantungan LDF tanggal 4 Agustus 2020 kemudian pelaksanaannya tanggal 8 sampai dengan 18 Agustus 2020 kemudian proses rilis tanggal 5 September 2020 terakhir yaitu banjir bandang diturunk kebumi pergantungan tanggal 23 September tanggal 22 kemudian proses rilis tanggal 22 2020 kemudian untuk publikasi di official online Samil 3 dan Instagram juga juga ditambah oleh report dari beberapa LDF kemudian rincian biaya program kerjanya termasukannya yang pertama donasi banjir bandang utara sekitar Rp1.950.085 kemudian yang kedua ada donasi ledakan Beirut Lebanon Rp2.874.507 kemudian yang ketiga ada donasi banjir bandang Cicuruk Sipabumbi Rp2.580.600 totalnya Rp7.405.192 kemudian untuk pengeluaran donasi kami salurkan yang pertama kepada adhumanity.id dengan sejumlah Rp4.530.685 kemudian ad adfor humanity Rp2.874.907 totalnya sampai dengan pemasukan Rp7.405.192 jadi next lanjut ke Syamil Berbagi teman-teman semuanya sebelumnya izin intro dulu untuk Syamil Berbagi itu dulu namanya Jatinangor Berbagi karena awalnya kita memproyeksikan untuk membagi makanan itu di daerah Jatinangor cuman karena adanya kondisi pandemi yang tiba-tiba jadinya kita harus segera mencari alternatif yaitu ya yaitu kita mengalihkan target ataupun lokasi untuk pembagian tersebut menjadi pidadi Jatinangor tetapi di daerah masing-masing anggota dari sosial nah Syamil Berbagi ini berbagi kepada dua termin dua termin termin pertama kita ada di bulan Ramadhan yaitu diantara tanggal 11 sampai 15 Mei untuk pelaksanaannya dan untuk Kamil Berbagi ini yang pertama itu tidak ada porkom dengan LDF ya karena cukup ngedadak juga untuk yang di bulan Ramadhan tadinya targetnya cuman satu kali doang di apa namanya di termin dua cuman di bulan Ramadhan ada momentum yang bisa kita maksimalkan makanya kita jalanin juga berbagi konsep acaranya kita galang donasi dulu buat teman-teman yang mau donasi lalu nanti hasil donasinya kita bagiin kepada orang-orang yang membutuhkan nah pelaksanaannya 11 sampai 15 lalu untuk presilisnya itu ada di tanggal 20 Mei 2020 untuk Syamil Berbagi Termin 2 itu dilaksanakan 6 Oktober untuk porkom dengan LDF nya nah untuk Termin 2 ini kita adain dulu porkom dengan LDF karena kita membuka kesempatan barangkali teman-teman LDF juga ada yang mau ikut untuk apakah menjadi relawan yang membagikan ataupun ikut menggalang dana lalu untuk pelaksanaannya kita di 10 sampai 21 Oktober lalu presilisnya itu di 26 Oktober untuk yang Syamil Berbagi Termin 2 ini kita dikolemkan juga dengan program pajajaran Islamic Fair untuk publikasinya karena salah satu konten di pajajaran Islamic Fair itu adalah publikasi Syamil Berbagi nah tidak ada oprek panitia ya di Syamil Berbagi ini karena dirasa cukup untuk dari SDM Sospen sendiri nah jadi panitianya cuma kita doang ya teman-teman semuanya nah publikasinya totalnya ada 5 ya di line dan juga di Instagram dan itu berupa ada yang berupa transparansi donasi ada yang berupa dokumentasi dan juga ada yang berupa video pendek nah ini rincian biaya pemasukan dan pengeluarannya donasi termin 1 itu kita dapat Alhamdulillah 895 ribu lalu donasi termin 2 kita dapat 370 ribu dan untuk 370 ribu dari donasi dan untuk termin 2 kita ditambah juga dari uang kasyamil dibantu ada 500 ribu jadi untuk termin 2 totalnya 870 ribu nah untuk pengeluarannya itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan sebenarnya di termin 1 pengeluarannya 895 di termin 2 870 ribu jadi total pengeluaran selama satu pengurusan adalah 1.765.000 nah selanjutnya adalah bakti desa ya teman-teman bakti desa ini sekali lagi konsep awal acaranya adalah kita melakukan bina desa dan juga mengajar kepada TPA namun karena keadanya kondisi pandemi maka kita harus ubah konsep acaranya menjadi berbakti kepada musola ataupun masjid yang ada di daerah masing-masing gitu nah bakti desa ini pada akhirnya dilaksanakan dalam bentuk kepedulian terhadap masjid kita memberikan semacam sticker-sticker berupa doa-doa yang berhubungan dengan masjid ataupun sticker-sticker yang berisi himbawan seperti hemat air dan lain sebagainya nah ini untuk konsep terbarunya kita peracaranya pembuatan desain sticker percetakan pembuatan konten daily sunnah itu di 7 September 2020 nah ya teman-teman jadi selain memang dialihkan kepada pembagian sticker kita juga ada konten tambahan nih sebagai alternatif dari bakti desa yaitu kita mengadain konten daily sunnah di instagramnya Syamil itu setiap hari Jumat kita posting kita juga tidak melakukan open recruitment karena dirasa cukup untuk SDM dari suspense sendiri lalu untuk hari penempelan masjid penempelan sticker di masjidnya dan itu ada di 18 Oktober 2020 lalu untuk post acara itu ada publikasi sekali lagi publikasinya kita kolaborasikan menjadi salah satu konten dalam pajajaran Islamic Fair jadi ada publikasi bagaimana kita pada akhirnya menempelkan sticker-sticker di masjid jumlah publikasinya berarti ada empat untuk yang apa namanya untuk yang sticker itu ada yang berupa apa ya berupa infografi maksudnya ada yang berupa dokumentasi ada juga yang berupa video nah ini untuk rincian pemasukan dan pengeluarannya disitu kita dapat uangnya dari uang kasiamil Alhamdulillah 300 ribu dan kita alokasikan juga buat sticker A3 20 lembar itu 300 ribu satu lembarnya itu 15 ribu yang keempat itu pajajaran Islamic Fair pajajaran Islamic Fair ini lagi-lagi mengubah konsep di awal konsep di awalnya kita mau collab dengan LDF untuk semua apa namanya semua kegiatan event keislaman LDF kita kolaborasikan sama-sama namun karena adanya beberapa penyesuaian dan juga karena LDF juga harus menyesuaikan kembali mereskedual jadwal program-programnya karena adanya pandemi maka pada akhirnya pajajaran Islamic Fair ini kita bikin secara mandiri kita bikin secara mandiri tetapi di dalamnya masih ada unsur kolaborasi dengan LDF kalau untuk timeline acaranya kayak gini teman-teman dan akang tetes semuanya jadi yang pertama kita ada koordinasi PIV dengan teman-teman LDF juga lalu kita juga ada untuk pelaksanaannya itu live pra-event jadi kita ada pra-event lalu ada pajajaran Islamic Fair ini kita mengambil momentum hari santri maulidinami dan juga sumpah pemuda makanya di tanggal 22 kita ada upload to webon hari santri dan juga 23 kita ada pembukaan PIV sekaligus pendaftaran webinar sebagai acara puncak lalu 24 kita ada marahbaan bareng Syamil Unpad yang diisi oleh KMNU Pajajaran lalu tanggal 25 kita ada upload konten pembagian sticker yang bakti desa itu 26 nya kita ada upload konten Syamil berbagi lalu yang 27 ini adalah upload konten kolaborasi dengan LDF itu mengadakan solawat bareng gitu solawat bareng dengan LDF nanti teman-teman kalau yang belum nonton bisa lihat di IGTV nya Syamil ya lalu 28 kita ada acara puncak webinar yang diisinya oleh mahasiswa dari Jordania alhamdulillah antusiasme pesertanya banyak melebihi dari 245 melebihi dari 245 lalu terakhir kita ada press release PIV ya lain nah untuk ini juga tidak dilaksanakan oprek namun untuk mengurusi PIV ini kita alhamdulillah dibantu sama beberapa SDM dari dari SIMED dan juga dari konten kreator saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman SIMED dan juga konten kreator dan juga teman-teman pihak lain yang juga terlibat di dalam belajaran Islamic Fair ini nah untuk yang pesertanya melebihi 200 peserta ya kalau dijumlahkan apalagi kalau dijumlahkan dari awal yang webinarnya doang itu lebih dari 200 peserta ya 5 menit lagi siap ya untuk pemasukannya itu dari uang Kasyami lagi lagi-lagi 800 ribu sangat berterima kasih kepada administrasi dan keuangannya yang sangat baik hati ngasih kita modal untuk melaksanakan program dan ini dialokasikan untuk V pengisi barjanji V pemateri webinar V tilawah hadiah peserta webinar yang total kesemuanya adalah 800 ribu oke terakhir Sokci Mangaci jadwal event kemudian prokur terakhir dari persen adalah jadwal event next tapi kodaro lawnya jadwal event tidak dapat terlaksana salah alasan yang mendasar yang pertama itu ada pandemi jadi konsep acara-acara besar ALDEF itu dirubah beralih konsep atau bahkan ada yang didiadakan dan lain-lain sekian iya dengan tidak terlaksananya jadwal event itu menjadi satu-satunya prokur yang tidak dapat kita laksanakan dan juga tidak dapat kita cari alternatifnya karena kemarin cukup telat juga untuk mencari alternatifnya tetapi ya 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 gitu maksudnya tetapi ini sudah kami usahakan semaksimal mungkin kita jadwal event sudah sampai kepada rekapan rekapan event-event LDF gitu bahkan untuk pas capa sudah masuknya pandemi kita sudah ada rekapannya juga cuman belum sampai kepada publikasi gitu jadi untuk jadwal event belum bisa terlaksana sekian mungkin dari kami dari saya dan Cici dan juga teman-teman sosven yang lainnya mudah-mudahan LPG ini dapat diterima dan juga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya Mangga selanjutnya saya kembalikan kepada MC oke siap terima kasih Kang Montazor dan juga Kang Cici atas pemaparan LPG dari sosven mungkin Mangga yang ingin mengevaluasi atau mungkin bertanya atau mungkin memberi saran untuk kedepannya bagusnya sosven ini ada apa oke siap Mangga terima kasih Kang Amir kesempatannya maaf suara saya jelas 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 oke Bismillah yang pertama saya apresiasi sekali untuk Departemen sosven karena telah melaksanakan program-program kerja yang luar biasa kerja keras ya saya lihat di LPG-nya bagus gitu cuman ada ada sedikit tanggapan dari saya yang pertama tentang program kerja dari bakti desa bakti desa saya kira apa ya mungkin kurang maksimal karena pandemi yang pertama terus untuk kedepannya mungkin bisa dibuat acara yang lebih apa ya bisa berdampak gitu kepada masyarakat jatina karena kan kalau apa bidang sosial event itu sebenarnya bagian dari gambaran sambil gitu ya kepada masyarakat seberapa manfaat sambil itu kayak gitu mungkin terus untuk yang jatuh event tidak teraksana gak apa-apa itu nanti bisa dikolaborasikan aja sama LDF-LDF dari saya sekian aja sih bagus banget buat Departemen sosial event mantap oke siap terima kasih tangan jelas mungkin ada lagi atau cukup maaf ini agak berisik soalnya lagi hujan oke kita cukup aja kali ya boleh emang gak langbun tazor oke terima kasih kesempatannya sebelumnya mohon maaf ini jadi off cam tadi nge-freeze ya sinyalnya jelek nah terima kasih sebelumnya kepada Kang Andi Les dan juga Teh Chris ya selaku MPO yang selalu mendampingi sospen dan juga mengasih apa namanya nasihat dan mengontrol kita dan juga terima kasih atas masukan-masukannya benar apa yang tadi disampaikan sama Kang Andi Les bahwasannya seharusnya bidang sosial ini menjadi apa namanya wajah syamil kepada masyarakat cuman kan kemarin kita kondisi pandeminya kaget nih dan kita semua dipulangkan jadi istilahnya tidak bisa nyusun secara cepat untuk program yang bisa dilaksanakan Jatinangor cuman kalau boleh saran untuk pengurusan kedepannya karena meskipun pengurusan kedepannya ini bakal online gitu ya untuk satu semester kedepan tetapi setidaknya sudah punya gambaran strategi apa yang bakal dilaksanakan yang pertama dari sospen sendiri saya tidak menyarankan ada departemen sospen lagi saya tidak menyarankan jadi mending dipecah aja sosial-sosial event-event karena itu akan mengurangi kemaksimalan dalam melaksanakan perbidangnya karena dua bidang ini saya rasa cukup berbeda gitu nah terus untuk bidang sosial meskipun kondisi pandemi mungkin tetap bisa dilaksanakan di Jatinangor gitu kira-kira apa nih yang bisa apa namanya bisa ngasih dampak ke masyarakat meskipun kita kondisinya online karena pada akhirnya Syamil ini harus terasa dampaknya ini oleh masyarakat Jatinangor gitu bukan masyarakat yang di daerahnya masing-masing gitu kan karena kan Syamil ini diunpad gitu kan terus yang event juga mudah-mudahan meskipun kondisinya satu semester ke depan kita masih online tapi harapannya tetap ada event yang bisa dilaksanakan sama Syamil dan itu eventnya benar-benar event besar nah untuk bisa memaksimalkan kedua hal tersebut kembali ke yang awal bahwasannya sospen ini mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi tidak ada lagi sospen tetapi cukup dipisah saja sosial-sosial dan event juga event terima kasih itu mungkin masukan dari saya oke siap terima kasih Kang Emsa atas sarannya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk Mas Tadil ke depannya ya oke cukup ada lagi dari Kang Emsa udah kalau misalnya cukup kita kita lanjut ke LPG selanjutnya yaitu adalah KRDP sebentar ya KRDP karena KRDP nggak ada jadi saya ngewakilkan oke izin share screen semuanya oke sebelumnya terdengar jelas ya suara saya maaf ini agak bersih karena lagi hujan di Tangerang dan sudah terlihat ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Amir Mukhtar saya Wakadif dari ini dari apa dari Departemen Kajian Desa dan Data saya mengucapkan permohonan maaf sebelumnya pertama kali karena Kepal Departemen saya Kang Andi belum bisa hadir untuk membersamai disini karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan oke kita coba langsung masuk aja ke LPG nya yang pertama ada Syamil Kongko tapi sebelumnya saya akan menjelaskan empat program yang berjalan pada periode kali ini yang pertama ada Syamil Kongko Syamil Kongko ini dilaksanakan lima kali ada lima kali ada di tanggal 6 Mei 12 Mei 1 Juni dan juga di tanggal 3 Oktober Syamil Kongko ini isinya kajian ya kajian pemikiran kajian keislaman dan kajian umum yang kami adakan untuk memperluas sapofia keislaman dari Kema Muslim Universitas Paya Jara dan disini kita gak oprek kita cukup menggunakan yang internal yang ada itu ada 8 orang dan semuanya aktif 100% presentasinya aktif pada acara Syamil Kongko ini lalu selanjutnya capaiannya Alhamdulillah pesertanya selalu lebih dari 50 orang dari bentar maaf selalu tercapai 50 orang lebih oke oke lalu dana yang kami pakai kajian totalnya ada 100 ada 1 juta ya dari Amir mohon maaf interupsi powerpointnya belum bergerak oh iya ya masih di slide pertama coba diulang dulu deh udah kelihatan belum kelihatan Kang coba dipindahin dulu slide oke oke maaf ya solo player oke jadi kalau Syamil Kongko ini panitianya dari internal kita sendiri oke itu ada 8 orang oh iya sekarang lagi dimana slide di judul terima kasih Ya, sebentar ya. Kalau sekarang kelihatan nggak? Kalau di slide. Oke, gini aja ya. Kelihatan ya? Kelihatan, jangan bergerak. Oke. Oke, tadi sampai sini. Kita lanjut. Alhamdulillah, Syamil Kongkau ini selalu pesertanya lebih dari 50 peserta, dan ini masuk dalam indikator keberhasilan kita. Pesertanya lebih dari 50, dan jenis publikasinya tiap kegiatan, tiap Syamil Kongkau itu sekali dipublikasi di line, sekali dipublikasi di Instagram. Jadi di line ada 5 postingan, 5 publikasi, dan di Instagram ada 5 publikasi. Dan ini rancangan biayanya. Syamil kita mengajukan 1 juta, dan ini hanya untuk membayar pimpi materi. Ini ada capennya ya, dan judul-judul serta pengisi di setiap Syamil Kongkau. Di kajian pertama ada Peran Pemuda dalam Membangun Peradaban Islam oleh Edgar Hamas, yang diadui 78 peserta. Kajian kedua ada Masihara Waktu Wujudkan Romadon Terbaikmu, Ustadz Kamal, 75 peserta. Kajian ketiga ada Merefleksikan nilai-nilai keislaman malu di Pancasila. Oleh Pak Hadi, Kang Ilyat, dan Kang Putra. Ada 61 peserta. Kajian keempat ada Sejarah dan Bayang-bayang Komunisme di Indonesia. Oleh Dr. Tiar Anwar, 70 peserta. Kajian kelima ada Kritik Pandangan Marx tentang manusia, Filsafat dan Agama. Dari Dr. Syamsuddin Arief, ada 120 peserta. Selanjutnya adalah kalender kajian. Kalender kajian ini berfungsi untuk menyatukan kalender kajian yang ada di setiap LDF, ada di 16 LDF. Kendala yang dihadapi di kalender kajian ini adalah kurangnya komunikasi antara kita, KRDP, dengan bagian LDF yang mengurusi kajian. Karena terkadang informasinya selalu berubah-ubah dan hamil tiga-nya itu baru diberikan. Jadi agak sulit untuk kita untuk memfiksasi kajian-kajian yang fix dan bisa diposting. Dan ini juga tidak perlu open recruitment, cukup dari kita 8 orang, persentasinya 100%. Dan publikasinya sekali di line dan 5 kali di instasi. Nah ini capaiannya kalender kajian sudah terpublikasi hanya saja keberlangsungannya masih belum berjalan dengan baik dikarenakan kendala-kendala yang tadi saya sebutkan. Lalu yang selanjutnya ada rubrik opini. Rubrik opini itu isinya tulisan-tulisan. Opini-opini Emma Muslim Unpad menanggapi suatu isu yang berkembang di masyarakat dengan pandangan Islam. Dengan point of view-nya Islam. Di sini kami hanya berhasil mempublish rubrik opini ini satu postingan. Yang di tanggal 8 bulan 4 ini peracara pengumpulan. Pengerjaan tulisan publikasinya di tanggal 16 bulan 4. Dan post pengacara telepizinya di tanggal 20 bulan ke-12. dan publikasinya publikasinya ada di official accountnya Syamil Instagram dan juga di line jumlah publikasinya 2 kali. Satu di line, satu di IG, di Instagram. Nah ini capaian dan indikatornya menghasilkan tulisan. Kami mentargetkan ada 5 tulisan di satu periode tapi padarullahnya hanya terlaksana saku dan untuk likes-nya minimal ada 50 orang dilihat dan dari share dan like di official account Syamil Unpad. Ini kuantitasnya. Alhamdulillah kita mendapatkan 109 likes dan itu berarti melampaui target yang kami atau melampaui indikator yang kami tetapkan. Ini juga kami tidak menggunakan khas di sini, tidak keluar ruang. Dan yang terakhir adalah Syamil Islamic School of Two. Nah ini adalah salah satu broker kami yang tidak terlaksana karena banyaknya pertimbangan. Pertama karena pertimbangan jadwal mahasiswa yang rumit dan kegiatannya yang makin tidak kondusif karena adanya pandemi. Jadi kami di sini tidak terlalu menekankan BIMI jadinya tidak terlaksana di Syamil Islamic School of Two. Jadi kami menekankan materi-materi yang cukup panas dan menarik di Syamil Kongkow. Jadi tidak masuk di sini. Padahal kami di Syamil Islamic School of Two ini sudah membuat silabus sudah membuat ininya tapi sayang sekali tidak tidak berjalan. Mungkin ke depannya untuk ke pengurusan selanjutnya bisa kami serahkan untuk mungkin bisa lebih digarap lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari KRDP. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran sangatlah diterima untuk memperbaiki periode yang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Tati Kudidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih KRDP. Selanjutnya, Mangga, dari Kang MPO mungkin ingin mengevaluasi atau mungkin teman-teman yang lainnya ingin memberi tanggapan untuk KRDP yang lebih baik. Kan ya izin? Boleh? Dari MPO? Mana kan? Oke. Bismillah. Masya Allah haturnuhun buat KRDP ya yang sudah menjalankan amanahnya setahun ke depan. Setahun kebelakang maksudnya. Dan dilihat dari sepertinya yang kajian itu yang Syamiel Kongkow Masya Allah pesertanya lalu memenuhi dari target yang artinya ini juga menjadi setaran gitu ya menjadi untuk ke depannya agenda ini tuh karena antusiasnya tinggi bisa ditingkatkan lagi nih kayak targetan-targetan indikator untuk jumlah presensinya ini bisa mungkin bisa dijadikan acuan untuk ke depannya gitu dan mudah-mudahan juga bisa lebih banyak lagi gitu ya ke depannya dan dikembangkan lagi gitu dengan inovasi-inovasi yang barunya. Kemudian juga mungkin untuk rubrik sendiri karena sekali nah sebetulnya agenda ini sangat bagus juga gitu kan tulisan apa ya mempublis tulisan-tulisan dari gimana sih menurut perspektif Islam gitu dan sebetulnya saat ini gitu dengan kondisi pandemi saat ini program yang seperti itu yang sangat efektif gitu untuk ya dakwah di Shamil itu jadi karena tahun selanjutnya tahun depan juga selama satu semester itu sudah dipastikan akan berjalan secara daring juga nah itu mungkin bisa lebih dipersiapkan lagi dari yang rubrik itu kemudian mungkin ini sih pengen nanya kayak yang Shamil Kongkow itu kayak tema-temannya itu diambilnya itu gimana gitu karena disini kan namanya apa kajian riset dan data publik gitu apakah ada dari teman-teman KRDP ini kayak survei gitu survei ada masyarakat UNPAD gitu ya khususnya untuk kayak mengambil topik topik yang menarik gitu yang sesuai minat dari kebanyakan selain dari misalkan sedang ramainya topik tersebut gitu kayak misalkan tentang komunis yang bertepatan dengan ya beberapa bulan lalu kayak gitu kan nah itu ada gak tuh kayak surveinya gitu karena itu data tersebut juga nantinya mungkin bisa dimanfaatkan juga nih untuk tema-tema apa nih yang bisa kita sajikan lagi dari Shamil untuk masyarakat Muslim UNPAD kayak gitu oke siap Kang kalau untuk kemarin kajiannya kita mengambil dari ini sih Kang dari timing dari momentum jadi kemarin yang yang PKI itu ngambilnya karena momentumnya G30S dan Alhamdulillah juga ternyata banyak mahasiswa yang aware gitu jadi kami buat itu karena momentum dan ya kami pernah kepikiran untuk buat berdasarkan assessment cuman tidak terlaksana ya tapi itu saran yang baik juga mungkin kedepannya insya Allah bisa dilaksanakan saran-saran baiknya untuk perbaikan makasih Kang Ibrahim ya sami-sami dikit tambahan ya mungkin dari yang tadi ditanyakan karena ini sih kan mungkin di Shamil juga ada kajian internal gitu ya sehingga inilah yang mana gitu yang menjadi pembeda gitu antara kajian internal Shamil sama misalkan yang Shamil Kongkow ini gitu karena yang Shamil Kongkow kan targetnya nggak cuma anggota Shamil misalkan jadi dari presensi yang tadi yang 72 orang misalkan nah itu kira-kira yang dari luarnya berapa banyak nah itu bisa jadi ya PR kedepannya gitu itu aja mungkin terima kasih oke oke siap terima kasih Kang Ibrahim oke apakah ada lagi sebelum kita lanjut oke sepertinya nggak ada ya oke terima kasih KRDP selanjutnya kita lanjut ke LPJ yang akan disampaikan oleh Syimet dari Teh Nadia dan Kang Dafa sudah siap ya sudah siap kedengeran kan ya suaranya kedengeran oke mungkin tolong Dafa share screennya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan saya Nadia partnernya Dafa ya mewakili departemen share media kita disini aku bakal mempresentasikan gitu apa aja yang udah dikerjakan oleh CR media saya katakan yang kebelakang nah untuk yang pertama itu ada next ya proker drakor jadi di CR media ini kita ada 4 proker ada 4 proker 3 terlaksana dan 1 tidak terlaksana nah drakor ini penjelasan singkatnya jadi drakor ini bukan ini ya bukan apa namanya kita nonton drama startup gitu bareng-bareng enggak nah drakor ini itu kita bikin konten konten keislaman terus di share gitu di akun sosial media sosial channel next up nah untuk timelinenya timelinenya itu kita bikin dari awal ke pengurusan sampai akhir ke pengurusan yang postingan awal itu tanggal segini ya kita postingnya dan postingan akhir itu tanggal 19 bulan Oktober kemarin nah terus next nah ini untuk target jadi target dari postingan di drakor ini kita menyesuaikan dengan timeline-nya media sosial mil itu yang digabung dari acara-acara dokumentasi acara dokumentasi info sama konten-konten dari departemen nah ini kita alhamdulillah kita memproduksi 9 konten dari drakor next nah untuk yang mengerjakan drakor ini semuanya dari internal simet kita bagi-bagi tugas untuk mengerjakan konten-kontennya ada 10 orang yang mengerjakan satu satu ini tidak aktif dia hilang nah lanjut next nah untuk pesertanya pesertanya kita ngambil dari indikator indikator konten itu mendapat 50 like di setiap postingan terus dibagikan 25 orang nah untuk konten drakor ini kalau boleh saya klaim ya ini juga saya berterima kasih kepada teman-teman nih buzzer dari Syamil kabinet kolaboratis yang sangat aktif gitu buat like share subscribe komen konten-konten Syamil jadi kalau boleh saya bilang untuk konten-konten tadi itu lebih dari 50 like atau kalau misalkan ada yang mau komplain ya ntar silahkan mengajukan ini ya komplain nah untuk dibagikannya ini kita tidak tercapai untuk di line soalnya ada sistem baru kan di line gak bisa broadcast dan lain-lain jadi untuk publikasi di line itu untuk semua konten Syamil itu kurang maksimal karena sistem tadi oke lanjut next itu publikasinya ada 7 di OA di Instagram ya lanjut aja rakor ini gak ada biayanya awalnya kita ngajuin RAB untuk giveaway tapi tidak jadi dipakai karena ada penyesuaian kemarin next nah ini indikatornya ini saya terima kasih kembali lagi ya kepada teman-teman Syamil ini capaian kita semua gitu bukan capaian Syamil doang kita mendapatkan 3 ribu lebih followers ya per 16 Desember ya tepuk tangan untuk kita semua nah terus addersnya itu ada 10 ribu teman Facebooknya itu ada seribu ini target kemarin ini salah ya semestinya harusnya lebih dari 1.515 karena ini ini tuh 1.015 itu udah dari tahun-tahun kemarin gitu apa addersnya tuh segini jadi ini bisa diperbaiki lagi ya untuk Facebook dan Twitter itu 425 oke next nah manajemen pengelolaan akun selain tadi CR media itu bertugas di CR CR konten keislaman kita juga jadi media organisasi nah salah satu ini ada proper manajemen pengelolaan akun untuk mengoptimalkan kinerja Syamil di pengelolaan akun Syamil nanti ada program bikin SOP desain terus SOP media partner dan pengaturan timeline oke lanjut nah untuk timeline kita dari awal ke pengurusan itu postingan pertama tanggal 25 bulan 2 terus di akhir ke pengurusan nanti ada postingan terakhir dari Syamil jangan lupa diramaikan teman-teman like share subscribe-nya oke next nah ini timeline prokernya ini kita menyusahkan juga timeline sama timeline media Syamil keseluruhannya sama kegiatan-kegiatan publikasi Syamil itu bisa dilihat ya ada beberapa publikasi dari Instagram Twitter OA dan Facebook oke next itu part 17 Desember nah untuk yang manajemen pengalaman akun ini dari semua anggota Syamed ada 10 orang yang lumayan aktif ya satu orang ini sama sekali tidak aktif gak tau kemana itu totalnya 11 orang next nah untuk eksternalnya untuk target pesertanya kita ngambil dari indikator tadi ya untuk apa namanya followers-followers akun media sosial terus publikasinya ada 162 publikasi yang bisa dilihat untuk manajemen pengelolaan akun seluruh publikasi dari media-media sosial Syamil itu ada berapa di sini oke next nah untuk pengeluaran kita dari kasih amel ini 400 ribu sebenarnya dari kita mengajukan untuk semua proker Syamed ya totalnya 400 ribu setelah di press semua itu sampai 400 ribu terus kita kepake buat pengelolaan akun sebesar ini yang awalnya kita RAB apa kita rancang itu 165 tapi ternyata ada penaikan harga gitu ya dari OALN jadi kita pengelolaannya segini terus sisa dari 400 ribu ini kita kembalikan lagi ke Birol Keuangan next next ya manajemen dokumentasi nah tadi ya selain jadi apa namanya departemen yang mesyarkan kita juga departemen yang apa namanya manajemen media Syamil itu salah satunya manajemen dokumentasi yang kita tuh mengarsipkan dokumentasi terus kita bikin press release terus bikin live report untuk apa namanya mengumum apa menyebarkan gitu kegiatan-kegiatan Syamil itu apa aja wanitijen lanjut next nah untuk timeline-nya kita ada apa namanya foto-foto dari tanggal 22 bulan 2 itu pas syarung nah terus ntar sampai akhir nanti tanggal 20 hari ini ini ada publikasi dari muktamar juga nanti kita asipkan oke next nah untuk timeline prokernya ini kita sesuai timeline postingan Syamil sama kegiatan-kegiatan Syamil yang ada nanti kita datang untuk mendokumentasikan nge-SS Zoom ada press release-nya kita ada upload beberapa press release silahkan dilihat terus untuk story live report-nya di story terus dokumentasi Syamil itu ada 26 kegiatan yang terdokumentasi sebenarnya saya gak tau ya aslinya itu ada beberapa kegiatan Syamil semuanya mungkin ring 1 nanti tau tapi kita ikhtiarkan ada alhamdulillah ada 26 kegiatan termasuk yang termasuk kamar ini oke next nah untuk yang SS Zoom itu yang foto-foto itu ada satu orang yang hadir juga yang tidak hadir pokoknya di-plotingin satu orang nah let's do next nah untuk eksternalnya ini kita target like like press release itu ada 100 nah ini bisa kita data ya soalnya sedikit postingannya ini bisa dilihat ada satu doang yang gak tercapai gitu gak tercapai 100 like terus publikasinya ada 4 di OALINE terus feednya di feed Instagram ada 4 story live report itu kita taruh di-highlight oke next di Facebook sama Twitter tidak ada nah manajemen pengalaman akun itu indikatornya target kegiatan itu semua kegiatan terdokumentasi itu 26 kegiatan terdokumentasi terus target press release-nya tadi nah ini yang capaiannya oke next iya terakhir itu ada broker kelas design yang broker ini itu tidak terlaksana dengan beberapa kendala dari CR Media akhirnya ini tidak terlaksana sebenarnya kalau dibilang tidak terlaksana sepuluhnya enggak sih kita udah pada tahap pengkonsepan ulang gitu dari konsep awal kita mau offline berkolaborasi sama konkret terus akhirnya ada pandemi jadi kita ubah lagi konsepnya ke online terus kita pas lihat keadaan gitu ya keadaan ini ternyata konsep yang online ini sebenarnya bisa dimaksimalin lagi akhirnya kita konsep ulang lagi tapi kodorolo tidak bisa terrealisasi nah mungkin itu pemaparan dari program kerja SIMET satu tahun kebelakang mungkin ada yang ingin dievaluasi di kritik saran untuk SIMET ke depannya terima kasih dari saya saya kembalikan ke MC oke terima kasih teh Nadia sudah memaparkan LPJ-nya dari SIMET mungkin selanjutnya emang enggak saya persilahkan untuk Akang Teteh untuk bisa mengevaluasi dari SIMET ini atau mungkin saran untuk ke depannya Bismillah sorry ini Ane enggak buka kamera biar stabil dulu mau tanya untuk ini ya penambahan tadi angka yang disampaikan disampaikan di slide itu penambahannya atau total sekarang ya followers itu total kalau penambahan untuk kalau penambahan untuk ininya dari tiap A-nya itu Facebook tidak ada penambahan terus Twitter juga tidak ada kalau misalkan dari Instagram itu alhamdulillah bertambah sekitar 800-an followers buat tahun ini terus kalau buat Align itu saya belum melihat yang awalnya berapa tapi capaian sekarang itu 10 ribu oke 800 ya untuk Instagram ya ya oke berarti cukup bagus dan kalau ini rubrik di SIMET ada enggak antara ada drakor tuh selain itu SIMET enggak ada yang lain ya berarti enggak ada oke oke paling saran buat berikutnya pengurus berikutnya barangkali karena sekarang itu yang namanya dawa digital ini penting banget ya untuk kan siapa sih yang sekarang ya ke bawah handphone makanya dulu sempat dikasih tips ya sebenarnya dulu ini tips dari dawa media ini penting jadi barangkali bisa dijadikan sebagai postingan yang lebih banyak di akun-akun dakwah gitu karena orang itu me-follow satu akun yang karena kebermanfaatannya karena merasa ada yang didapat jadi kalau dari beliau jadiin kegiatan kita bagian dari ini aja bagian dari advertising aja jadi kayak iklan aja selewat-selewat yang lebih banyak ada disitu ya akun-akun eh apa dakwah di akun dakwah gitu lebih banyak edukasi lah istilahnya dulu sebetulnya ada ada rencana waktu tahun kemarin itu ada rencana untuk dibuatkan tim nulis sebetulnya untuk OA ini nanti mungkin kalau misalnya memang bisa diambil sarannya ini juga apa nama konten-konten di OA ini bisa kerjasama sama sama cinta kata barangkali gitu ya karena kan sama-sama satu naungan barangkali nanti bisa kolaborasi gitu dan jadi biar biar makin hidup dan dengan kayak gitu yang mudah-mudahan banyak orang yang lebih punya atau lebih dapat manfaat dan lebih banyak orang yang mau untuk ikut follow ngikutin channel dan dapat manfaat dari sini itu mungkin itu aja barangkali teman-teman semuanya dan Nadia dan oke siap terima kasih mungkin ada lagi kalau semuanya ya ini sebelumnya konten ya baru apa namanya baru bisa hadir gitu di ruangan ini apa yang menurut ya tadi teman-teman media CR medianya paling dari aku sih lebih banyak ini aja lebih banyak sering-sering riset kayak gitu lebih banyak sering-sering riset untuk ke depannya ya untuk yang tahun depan lebih banyak sering-sering riset buat permasalahan sama kebutuhan dari apa namanya masih seumpat kayak gitu karena kan channelnya utamanya masih seumpat ya kayak gitu dan sana anakku banyak-banyak diskusi dan ketemu sama media-media di LDS kayak gitu soalnya banyak juga kan media-media di LDS yang mereka sih bagus ya medianya jadi bisa saling sharing kayak gitu gitu aja sih mungkin dari aku tadi mungkin sedikit tambahin dari Riki terima kasih semangat aku sangat apresiasi oke siap terima kasih Tefuro bisa jadi masukan dan pertimbangan untuk pengurusan tahun depan oke apakah ada lagi kalau semisal yang gak ada kita lanjut karena udah mepet waktu zuhur juga mungkin ini LPJ terakhir dulu nanti kita istirahat sholat zuhur habis itu kita lanjutkan karena masih ada sekitar ada lima dan yang terakhir ini sebelum kita sholat zuhur kita tentaskan dulu satu LPJ yaitu dari Kong Kree kepada Kang Hisbi dan juga Kang Tati saya persilakan waktunya 15 menit mungkin bisa dipadatkan oke terima kasih Kang Amir Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semua gimana kabarnya semoga sehat selalu kami dari Kong Kree dimana saya selaku Ketua Departemen dan disini ada insolah akan ditemani sama Kang Taki selaku Wakil Departemen Wakil Ketua Departemen yang akan membacakan laporan hasil kegiatan atau LPJ teman-teman nah Mangga Kang Taki mohon di share untuk PPT-nya sebenarnya mohon maaf sebesar-besarnya karena disini saya lagi ada kendala laptop saya kebetulan lagi ngeheng atau ngedown kurang tahu pokoknya kalau saya cek barusan saya cek tadi disupnya itu 100% terus jadi gak bisa buka word dan gak bisa edit dan lain sebagainya gitu oleh sebab itu kalau misalkan nanti pas pembacaan terdapat mungkin ada tipu atau mungkin salah penulisan mohon maaf dan mohon dikoreksi bersama nah jadi disini insya Allah kami akan tampilkan beberapa gambaran dari laporan hasil dari kegiatan kongkre selama satu tahun belakang nah bismillahirrahmanirrahim disini konten saya izin ini dulu nah ini dia oke lanjut kan kongkre itu adalah singkatan dari konten kreator atau departemen kreatif konten kreator nah disini sebenarnya kita punya banyak nama nih makanya karena kongkre juga baru hadir di tahun ini tahun 2020 ini baru hadir di departemen mohon maaf di kabinet kolaboratif ini jadi kita masih kebingungan nih soal nama oleh sebab itu kita sempat ganti-ganti nama mungkin ada yang masih nyebutnya CCC atau mungkin kongkre dan lain sebagainya tapi insya Allah sekarang teman-teman bisa panggil kongkre aja gitu nah jadi next sekilas tentang kongkre sendiri adalah ini adalah hasil dari ide dan mungkin hasil pemikiran dari Akang Teteh khususnya mungkin kemarin sempat ngobrol sama Kang Gifari Kang Alif tentang dan juga mungkin saya menyinggung juga percakapan atau mungkin obrolan dari Kang Riki tadi dimana memang benar bahwa dakwah di sosial media itu sangatlah penting dan juga memang setiap orang sekarang kan pasti memegang handphone di tangannya dan kesehariannya itu paling banyak dengan handphone dan media sosial merupakan wadah atau mungkin tempat untuk menyalurkan dakwah yang yang bagus lah pokoknya nah oleh sebab itu insya Allah disini kita mencoba untuk menghadirkan beberapa program kerja dan konten yang insya Allah bisa menambahkan enjoyment atau mungkin nuansa baru dari dakwah itu sendiri nah mungkin sama dengan departemen lainnya juga banyak dari konten-konten atau mungkin broker-proker yang mungkin terdampak dari pandemi ini banyak juga beberapa konten yang akhirnya tidak jadi salah satu ini juga tidak saya tuliskan karena itu rencananya itu mau di Termin 2 dan ternyata pas di Termin 2 kan kita sudah mulai daring semua itu salah satunya konten bareng LDF dan itu juga sebenarnya sudah sedikit terwakilkan dengan adanya Safari LDF waktu itu dimana kita pengen mengundang bedanya kalau konten kami yang kemarin itu mau talk show bersama ketua-ketua LDF dimana kita berbincang-bincang tentang keseharian LDF bagaimana dan sebagainya dan itu mungkin sudah terwakilkan oleh Safari LDF yang dilaksanakan oleh teman-teman Departemen KPU nah teman-teman disini konkret punya 2 broker besar atau mungkin broker unggulan yaitu Muslim Series dan Audio Samil jadi kita fokus lebih ke kayak Muslim Series lebih ke kayak visualnya dan Audio Samil lebih ke audionya jadi maknanya lebih dapat ke audio dan yang satunya Muslim Series lebih ke videonya atau visualnya next nah disini kita masuk ke Samil disini kalau teman-teman lihat ini adalah salah satu turunan dari Muslim Series dimana tadi saya sempat bilang kalau Muslim Series lebih mengandalkan atau lebih memfokuskan ke visual disini ada konten Samil dalam berita ada copy atau singkatan dari komik inspirasi dan ini juga turunan dari Combro atau komik bulan Ramadan yang pada saat itu di bulan Ramadan baru sekali terlaksana karena beberapa hal jadi nanti saya sampaikan dan selanjutnya ada dakwah 4.0 yang keempat ada rubik atau ruang kubik oke next nah selanjutnya disini ada konten yang fokus ke audio ini sebenarnya kalau di PPT baru ini saya kurang tahu atau mungkin PPT baru itu tidak pokoknya untuk Kongre Ngaryung itu beda lagi teman-teman itu sebenarnya masuk ke pengembangan internal Kongre sendiri nah untuk Audio Shamil Audio sendiri sebenarnya itu lebih ke kata dalam suara dan buru dan bre ini lebih ke kayak konten dalam bentuk podcast nah untuk Kongre Ngaryung sebenarnya Kongre juga punya dua bukan konten sih program kerja yang dimana kita pengen meningkatkan pengembangan internal salah satunya Kongre Ngaryung dan satunya lagi Kongre Ngahiji maaf belum ditulis nah itu nanti saya sampaikan di selanjutnya next nah pertama Muslim Series Muslim Series ini saya sedikit sampaikan bahwa ini adalah konten yang dimana kita berencana untuk menghadirkan nuansa dakwah baru gitu dengan cara itu tadi menghadirkan konten-konten yang fresh dan juga kekinian bahasanya nah jadi disini juga ada beberapa turunan seperti saya sampaikan ada rubik ada kopi dan lain sebagainya next nah untuk konten Muslim Series sendiri disini saya sampaikan sedikit sebenarnya ada kalau nggak salah ada 7 atau 8 konten dan disini ada baru 4 yang dapat ditulis pertama itu konten bareng konten pertama kali yang dihadirkan oleh Kongre proyek pertama Kongre bersama dengan kolaborasi bersama Cinta Kata juga kemarin kita bikin sebuah konten edukasi yang berjudul Kiat menghadapi COVID-19 kalau teman-teman lihat itu ada di Youtubenya sambil juga itu ada tentang video-video tentang bagaimana cara kita menghadapi COVID-19 ini tentang apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari nah ini kontennya juga salah satu bisa dibilang berhasil juga karena disini juga kita menerapkan apa ya mencoba untuk menghadirkan konten yang bisa dibilang kolaborasi gitu menerapkan nilai-nilai kabinet itu sendiri terus ada coming soon Ramadan yaitu pada Kamis 9 April 2020 selanjutnya ada Merhabannya Ramadan dan Intir Anti Rebahan Club nah saya ceritakan sedikit coming soon Ramadan ini adalah konten dimana ini konten kalau teman-teman lihat itu ada konten yang sedikit seru sedikit unik yang dimana kita apa ya intinya adalah pesannya adalah menyampaikan bahwa Ramadan itu sebentar lagi hadir gitu dan ada Merhabannya Ramadan juga itu konten yang sudah masuk bulan Ramadan next ada lagi sebenarnya konten-konten dari Muslim Series cuman saya sama apa ya saya baru bisa menampilkan empat ini aja dulu next nah laksananya adalah konten kreator Departemen Kongre terus rincian biaya kita gak ada ya semua konten semua broker kita gak ada rincian biaya Alhamdulillah dan sasarannya adalah seluruh mahasiswa Universitas Pajajaran seluruh pengurus LDKF di Universitas Pajajaran dan seluruh pengurus Syamil Universitas Pajajaran dan tempat atau mungkin target sasarannya adalah Youtube dan Instagram Syamil next nah ini ada indikator keberhasilan bisa teman-teman atau mungkin Akang Teteh baca kalau karena disini waktunya 10 menit lagi slide-nya juga masih agak banyak salah satunya adalah indikator keberhasilannya program ini mencapai keberhasilan dengan adanya apresiasi dari KEMA, UNPAD dan beberapa instansi di luar UNPAD dan ada juga jumlah like dan komentar di media Instagram yang kalau ditotalkan jika ditotalkan dari seluruh konten yang dibuat adalah lebih dari 1.500 like dan 80 lebih komentar dan lain sebagainya dan salah satunya juga kita berhasil menerapkan nilai-nilai kolaborasi yang ada pada Syamil 2020 next oh iya konten Syamil eh Muslim Seri sendiri Alhamdulillah berhasil menghasilkan 8 konten ya walaupun target kita ada 1 konten per bulan jadi misalkan kalau 1 konten per bulan dimana seluruh termin itu misalkan kita hitung saja ada 11 11 11 ya kalau misalkan 12 bulan anggap aja 1 bulan pertama untuk pengumpulan panitia pengumpulan staff dan lain sebagainya jadi ada 11 jadi kurang lebih untuk targetnya itu sekitar 70%an mungkin tercapai target postingan next oke yang kedua ada audio Syamil next tadi saya sudah jelaskan bahwa ini lebih fokus ke audio nah dimana untuk timelinenya itu ada pokoknya disini ada tahap ya tahapnya tahap rekaman dan tahap editing dan hasilnya itu salah satunya nah ini juga termasuk konten kolaborasi juga bersama LPTQ waktu bulan Ramadan dimana kita kita mencoba untuk meningkatkan literasi membaca Al-Quran bagi Kemah Muslim Unpad oleh sebab itu kita mencoba untuk menghadirkan audio Quran Syamil dimana yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah dan yang kedua Al-Quran Surat Al-Qadar yang dibacakan oleh teman-teman LPTQ next selanjutnya ada ini ada teman-teman bisa lihat sasarannya sama seperti tadi suruh mahasiswa Muslim Unpad dan sebagainya dan pokoknya sama seperti yang tadi untuk target sasaran dan tempatnya juga sama Instagram Syamil Unpad next indikator keberhasilan yaitu terjalinnya salah satunya adalah hadirnya konten audio Quran Syamil yang inspirasif untuk mendekat diin pada Al-Quran nah ini adalah karena bulan Ramadan itu adalah katanya bulan Al-Quran oleh sebab itu kita terpikirkan untuk menghadirkan konten audio Syamil ini ini sebenarnya audio Syamil Quran ya ada tambahannya jadi audio Syamil Quran terjalinnya kolaborasi bersama Departemen LPTQ dan target laksana itu dua konten sebenarnya targetnya itu tiga konten karena kita mencoba untuk setiap minggu itu ada gitu kan jadi setiap bulan Ramadan itu pokoknya target tiga tapi terjalinnya dua oke next nah ini adalah salah satu cuplikan mungkin tidak bisa diputar teman-teman bisa lihat saja di Instagramnya Syamil next oke selanjutnya ada Syamil dalam berita nah ini adalah salah satu sebenarnya mau dijadikan channel salah satu channel Syamil TV di mana kita menghadirkan berita yang bisa dibilang unik gitu ada kesan uniknya gitu dan next disini juga ada target pencapaian dimana untuk timeline-nya juga ada tahap persiapan perumusan konten pembuatan konten dan publikasi konten next disini juga sebenarnya Syamil dalam berita ini mau targetnya itu ada satu bulan per satu konten per bulan next next dulu namun karena adanya kendala baru bisa diposting satu kali dan baru satu astagfirullah pendapatan dan ini teman-teman bisa lihat juga mungkin salah satunya sama dengan yang lain pencapaiannya adalah mendapatkan resoran yang baik dari para viewers yang ada di Instagram Syamil next nah ini cuplikannya mungkin kita penuh-penuh bisa lihat di Instagram Syamil next oke nah ini yang selanjutnya mungkin dua slide lagi ya dua konten lagi yang akan saya sampaikan jadi sedikit lagi ini ada dakwah 4.0 ini sebenarnya turunan dari Muslim series nah jadi saya sampaikan sedikit Muslim series itu adalah salah satu indikatornya adalah kita mencoba untuk menghadirkan film pendek dan film bukan film sih video yang bisa dibilang durasinya itu ya agak panjang dan juga memiliki proses-proses pengeditan yang melibatkan orang-orang di dalamnya dan harus di lapangan gitu kayak pembuatan film pembuatan video yang yang COVID-19 bersama Cinta Kata waktu itu disitu kan kita melibatkan banyak orang gitu salah satunya melibatkan teman-teman yang ada di Kongre yang ada di Syamil dan teman-teman yang ada di Cinta Kata nah oleh sebab itu karena masa pandemi ini mengharuskan kita untuk beradaptasi dan kita kewalahan dengan pembuatan konten gitu oleh sebab itu kita kan tahu kalau bikin konten itu harus ada tag video dan sebagainya gitu kan oleh sebab itu karena tag videonya bisa dilakukan seperorang-perorang oleh sebab itu kita mencoba buat menurunkan grade-nya dan hadirat dakwaan P4.0 ini dimana kita membuat konten intinya sama kayak muslim series juga tapi lebih kecil lebih kecil dalam artian itu lebih kayak pembuatan videonya lebih ringan dan lebih singkat dan proses pengerjaan juga gak lama gitu next nah disini ada timeline-nya persiapan perumusan pembuatan editing video dan publikasi konten next nah selanjutnya disini ketua pelaksana ada Muhammad Gifari dan ada Nadia oh iya tadi saya lupa menyampaikan pelaksana masing-masing konten tapi teman-teman semoga baca tadi ya pokoknya tiap konten itu ada masing-masing ketua pelaksananya atau penanggung jawabnya jadi disini teman-teman silahkan baca mohon maaf kalau ketinggalan karena ngejar waktu juga dan disini ada sasarannya sama seperti biasa pengguna akun sosmed khususnya follower samil next oke dakwah.0 ini dakwah 4.0 ini pencapaiannya ada 4 kali postingan dimana teman-teman intinya untuk membedakan antara muslim series dan dakwah 4.0 adalah dimana dakwah 4.0 ini hadir ketika di termin 2 pokoknya kalau udah masuk termin 2 kita mencoba untuk mengadaptasikan konten biar lebih lebih ringan dan lebih dapat pembuatannya lebih mudah gitu dan disini pencapaian juga kita ini seperti saya bilang kita melanjutkan dari konten muslim series sebelumnya next nah ini salah satu kontennya itu teman-teman judulnya adalah gelisah mungkin teman-teman sudah lihat inti dari video ini adalah kita apa ya kita kadang setiap langsungnya pasti sering dihadapi dengan kegelisahan gitu kan disini di akhir ada ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa jangan gelisah karena insya Allah Allah akan membantu kita kalau kita mendekatkan diri kepadanya next oke selanjutnya ada Rubik Rubik mohon maaf Rubik Ruang Kubik dimana Ruang Kubik ini adalah salah satu proyek kolaborasi bersama CR Media next nah Kubik ini kita adalah kontennya adalah konten animasi teman-teman kalau teman-teman lihat juga itu konten yang pertama adalah konten Ustadz Anan mohon maaf Ustadz Hadi Hidayat dimana beliau berceramah dan salah satu ceramahnya itu kita jadikan sebagai konten animasi di sini ada timelannya teman-teman bisa lihat next oke di sini untuk ketua pelaksananya atau mungkin penanggung jawabnya adalah Kang Taki dan Tevina selanjutnya tempatnya seperti biasa teman-teman karena ini mohon maaf bukan lingkungan sekitar UNPAD salah tulis ini media sosial UNPAD karena kita akan daring ya teman-teman next oke pencapaiannya adanya jumlah like dan komentar serta engagement yang lebih banyak daripada konten lain nah ini kalau kemarin beberapa hari yang lalu saya cek konten yang paling banyak di like dan di komen dan tayangannya paling banyak itu yang di Instagram khususnya ya yang di Instagram adalah konten rubik teman-teman jadi rubik ini Alhamdulillah memberikan impact yang besar terhadap engagement dan juga keteritarikan masyarakat khususnya Kemah Muslim UNPAD untuk melihat konten kita gitu tapi kita hanya bisa memposting dua kali karena beberapa hal karena ini proyek kolaborasi juga mungkin kita juga sudah memaksimalkan koordinasi insya Allah next siap kan insya Allah ini sebentar lagi beres nah ini teman-teman ini covernya teman-teman bisa teman-teman lihat kalau teman-teman lihat disini ada konten kayak gini ini adalah konten rubik yang judul pertama adalah saya lupa ini judulnya apa pokoknya itu ada ada kaitannya sama lelah juga dan ini ada capek dengan masalah pokoknya kita lebih ke konten motivasi biar orang-orang lebih termotivasi dengan adanya konten ini next oke ini copy komik inspirasi next intinya komik inspirasi adalah kita mencoba untuk menuangkan atau mungkin menciptakan menghadirkan dakwah dengan media yaitu gambar cerita bergambar dan disini juga sebenarnya project kolaborasi juga bersama shimet dimana teman-teman shimet yang mencoba yang membuat komiknya dan kita membuat narasi dan sketchnya gitu next nah disini untuk pelaksananya atau PJnya adalah Rahma Fahmi Hidayati Teh Rahma dan Teh Silvi dan untuk targetnya adalah Kema Unpad khususnya follower Samil Unpad dan tempatnya media sosial Samil next selanjutnya nah ini teman-teman bisa lihat pencapaian copy tercapai 2 konten targetnya adalah 1 konten per bulan cuman baru tercapai 2 konten ini kita hadirkan di termin kedua baru termin kedua jadi kurang lebih targetnya adalah 6 konten sebenarnya cuman karena satu dan beberapa hal tercapai baru 2 konten saja dan ini juga sebenarnya kolaborasi bukan kolaborasi kita minta izin juga sama Teh Jasmin untuk menggunakan icon atau mungkin Teh Jasmin sebagai karakter yang ada di dalam komik ini sendiri next nah ini teman-teman bisa lihat covernya next dan ini ada kata dalam suara ini masuk ke audio Samil dimana ini lebih kayak podcast konten dakwah dalam bentuk podcast next nah disini ada timelinennya seperti biasa perumusan konten pembuatan dan editing dan disini ada hasilnya ada ada lumayan banyak untuk KDS sendiri next disini ada rinciannya kalau nggak salah next kalau nggak salah ada rinciannya coba back-back sekali back sekali nah pokoknya salah satunya adalah ini ada malam seribu bulan ada makna keikhlasan beruntungnya hati kamu dan sebagainya next kalau nggak salah ada rinciannya lupa apa sudah tercantum atau belum next ya sepertinya terlewatkan atau mungkin tidak ada kurang pokoknya ada tadi rinciannya untuk jadwal posting dan sebagainya nah disini teman-teman bisa lihat salah satu covernya yaitu dia malam seribu bulan beruntungnya hatimu dan sebagainya ini konten ini lebih kayak kita adanya konten suara podcast dan di belakangnya background yang bisa dibilang backgroundnya bisa video bisa dan sebagainya oke next oke ini next salah ini bukan rubik tadi ya dan terakhir bro dan bre bro dan bre ini adalah sama kontennya sama podcast ini terima kasih Tia Asmi sudah mengingatkan ini konten terakhir yaitu bro dan bre ini adalah konten sama kayak podcast juga cuman ini lebih kepercakapan yang tadi misalkan kalau narasinya monolog kalau disini dialog next disini teman-teman bisa lihat timeline-nya next oke disini next untuk pelaksananya adalah Akbar dan Iqbal next terlaksana dua konten dan inilah kontennya salah satunya menuju hijrah menyambut hijriyah dan konten kalau tidak salah konten tentang tahun baru tahun baru dan juga konten tentang Ramadhan kalau tidak salah akhir Ramadhan akhir Ramadhan itu kita bikin konten bro dan bre next oke ini Kongrengaryung perkembangan internal yang dimana kita menghadirkan kayak pelatihan desain jadi kita kita mencoba untuk yang jadi pemateri kita dan yang jadi pesertanya kita sendiri dan kita mencoba untuk mengajak teman-teman LDF jika mereka berkenan next oke mungkin itu saja mungkin next yang dapat disampaikan ini juga target pelaksanaan cuma satu kali juga teman-teman nah mungkin tak banyak yang dapat disampaikan oleh Kongre sendiri sebenarnya banyak kekurangan banget dari Kongre sendiri karena kita belum ada grand design dan juga belum menghadirkan grand design yang maksimal dan juga untuk perjaban pertama mungkin banyak banget kekurangan semoga saja misalkan kalau Kongre masih ada di tahun depan insya Allah saya akan mencoba untuk semaksimal mungkin memberikan memberikan saran dan masukan terkait apa yang saya alami selama satu tahun belakang bersama Kang Taki dan bersama teman-teman Kongre lainnya halangan apa yang kami dapati kendala apa yang kami dapati dan kami mencoba untuk apa ya memberikan kontribusi setidaknya dalam bentuk masukan dan sebagainya mungkin itu saja dari saya dari Kang Taki mungkin apakah ada tambahan cukup oke terima kasih mungkin saya kembalikan ke Kang Amir mungkin mohon maaf kalau waktunya ngaret oke siap terima kasih Kang Hisbi dan Kang Taki dari Kongre mungkin sebelum kita break azan saya kasih kesempatan untuk yang mau mengevaluasi mungkin sebelum kita break sholat zuhur dan makan siap oke bismillah dikit aja ya izin Furoski MPO-nya Cece oke dikit aja mungkin buat Cece dari laporan-laporan yang sudah aku baca dari LPG-nya yang belum aku lihat adalah realisasi atau bukti ini ya bukti datanya bukti datanya kayak tadi bilang kalau mahasiswa UNPAD tertarik kayak gitu-gitu nah tertarik itu seperti apa sih dari segimananya kok bisa dibilang tertarik kayak gitu itu mungkin yang evaluasian yang paling besar ya yang bisa aku kasih dan aku pertanyakan juga sih sebenarnya ke teman-teman Kongre kayak gitu sisanya kalau ngelihat tadi apa namanya presentasinya dari Hisbi dan aku lihat juga ya kontennya banyak sekali ternyata Alhamdulillah produktif banget gitu ya konten kreator itu bener-bener konten gitu ya luar biasa banget dengan kondisi pandemi sekarang teman-teman udah banyak banget bikin konten bahkan kalau gak salah sampai 20-an ya luar biasa banget aku apresi sekali terima kasih buat teman-teman konten kreator buat Hisbi Taki dan teman-teman yang lain gitu aja mungkin dari aku nanti evaluasian lebih detailnya nanti mungkin pribadi aja ya aku sampaikan kepada Hisbi gitu aja terima kasih terima kasih terima kasih Tefuro oke terima kasih Tefuro mungkin ada lagi oke cukup ya karena sudah azan juga mungkin aku mau nawarin ke teman-teman semuanya kira-kira kita mau break sampai pukul berapa kalau hitung-hitungan aku biasanya sholat itu selesai kira-kira jam 12.15 sampai 12.20 itu baru selesai sholat zuhur itu kalau di tempat aku sih mungkin teman-teman punya saran kita mulai lagi jam berapa mungkin jam 12.30 jam 1 aja Mir jam 1 teh Afida malinya kan ada yang belum makan juga kasihan gitu oke ini ada yang Kang Riki saran tupat lima tupat lima lah setuju saya kita ambil jalan tengahnya ya kalau kita 12.45 mulai lagi ya setuju ya teman-teman oke kita break dulu 12.45 karena masih ada sekitar 4 atau 5 LPG yang belum dibacakan saya cukupkan dulu sampai disini kita istirahat dulu selamat sholat zuhur semuanya dan istirahat Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam ini saya izin tutup ya ini untuk roomnya jam 1 dibuka lagi ya Oke.